Pada saat yang sama ketika Long Chen melihat alur itu, Yesuan juga menyadarinya. Awalnya, dia tidak mengira itu adalah alur liontin giok teratai merah. Eh, bentuk alur ini sepertinya sangat familiar. Yesuan mengamatinya dengan saksama selama beberapa saat, lalu bertepuk tangan dan berkata dengan gembira, bukankah ini bentuk liontin giok teratai merah yang telah diwariskan dalam keluarga ku? Mengapa ada di sini? Long Chen tahu bahwa ada segel besar di Laut Darah Neter. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya membentuk segel. Teratai merah darah iblis di depannya lahir di dasar Laut Darah Neter, dan ada alur di tengah platform teratai. Bukankah ini berarti bahwa kunci Laut Darah Neter ada di Teratai Merah Darah Iblis? Tanpa berkata apa-apa, Long Chen mengulurkan tangannya dan menyentuh alur itu. Tiba-tiba, cahaya merah lembut terpancar dari alur itu. Long Chen dan Yesuan segera mundur. Cahaya merah dari alur itu perlahan-lahan menyebar dan mengembun menjadi puluhan kata merah kecil. Kekuatan agum terpancar dari kata-kata kecil ini. Long Chen dan Yesuan membacanya kata demi kata. Selama keturunan Yewushang memegang liontin giyok teratai merah, mereka dapat membuka makam pembunuh dewa. Setelah melewati semua pos pemeriksaan, mereka dapat memperoleh harta warisanku. Membaca kata-kata ini, Long Chen tidak terlalu memikirkannya. Lagipula, dia tidak tahu siapa Yewushang dan pembunuh dewa itu. Namun, ekspresi Yesuan berubah. Ada keterkejutan besar di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa masalah ini sama sekali di luar dugaannya dan memberinya kejutan besar. Yewushang, klan Ye, liontin giyok teratai merah, informasi ini membuat otak Yesuan mengalami korsleting. Long Chen menyipitkan matanya dan berkata, liontin giyok teratai merah adalah harta warisan klan Yemu. Dengan kata lain, Yewushang ini adalah 100 persen leluhur klan Yemu. Aku rasa jika kau meletakkan liontin giyok teratai merah ke dalam alur ini, kau akan dapat memasuki makam pembunuh dewa. Long Chen tidak terkejut, dan analisisnya menjadi jauh lebih jelas. Mendengar ini, wajah Yesuan menampakkan ekspresi lebih terkejut lagi. Apa yang terjadi? Yewushang ini adalah orang yang sangat tidak normal. Tanya Long Chen. Yesuan menganggup dan bergumam pada dirinya sendiri, Yewushang adalah orang paling terkenal di prefektur Neterwer puluhan ribu tahun yang lalu. Dia adalah pendiri pasukan Neterwer, Kaisar Neterwer pertama. Di puncaknya, dia mencapai tingkat kedelapan alam bela diri ilahi, dao surgawi surga dan bumi. Bahkan penguasa prefektur Neterwer saat itu harus tunduk padanya. Yewushang, karena dia menciptakan, dao pembunuh, disebut pembunuh dewa di generasinya. Kekuatannya berada di puncak wilayah kerajaan timur. Bahkan istana kaisar bela diri sejati telah mengundangnya. Orang ini hanyalah orang terkuat dalam sejarah prefektur Neterwer, sebuah legenda. Dia sebenarnya adalah leluhur klan Yeku. Ya, klan Ye kami memiliki, garis keturunan tujuh pembunuh, dan nama keluarga Yewushang juga Ye. Kami juga mewarisi liontin giyok teratai merah. Jelas, kami memiliki hubungan keluarga dengan Yewushang. Aku tidak menyangka Yewushang adalah leluhur kami. Aku harus memberitahu adikku berita penting ini sesegera mungkin. Saudara Chen, ayo cepat kembali ke rumah tuan kota di kota hantu. Long Chen memikirkannya sejenak, lalu mengangguk. Seorang ahli di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi, dao surgawi langit dan bumi. Memikirkan hal ini, Long Chen sedikit terkejut. Seorang ahli di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi bukan hanya ahli biasa. Dia setidaknya salah satu ahli teratas di tiga wilayah kekaisaran besar. Warisan yang ditinggalkan oleh ahli seperti itu akan menarik semua ahli dari prefektur Neterwer. Di seluruh wilayah kerajaan timur, tidak banyak prajurit di tingkat ke-8 alam bela diri ilahi. Di tempat seperti prefektur Neterwer, prajurit terkuat hanya berada di tingkat ke-5 alam bela diri ilahi, yang baru saja melewati kesengsaraan guntur surga ke-9. Bukan hanya prefektur Neterwer saja, bahkan warga Istana Kaisar Dong pun yang mendengar kabar warisan Yewushang telah muncul, akan ikut memperjuangkannya. Dulu, karena Yewushang telah membunuh terlalu banyak orang, dia dihancurkan berkeping-keping oleh kekuatan penghancur kekosongan penguasa Istana Kaisar Dong, dan menghilang tanpa jejak, tidak meninggalkan apapun. Aku tidak menyangka bahwa dia telah meninggalkan makam di kedalaman Laut Darah Neter. Berita penting ini akan membawa perubahan besar bagi klan Ye kita, jadi kita tidak bisa membocorkannya. Pada saat yang sama, kita harus kembali dan memberitahu saudara perempuanku berita ini. Setelah mereka mengerti segalanya, mereka duduk dan bersiap untuk pergi. Long Chen juga menyadari pentingnya masalah ini. Tentu saja, dia tidak ingin mengingini warisan klan Ye, lagi pula, warisan itu diberikan kepada mereka oleh para leluhur mereka. Namun, Ye Xuan sekarang adalah saudara laki-laki Long Chen, dan Ye Xuan adalah guru Long Chen. Jika ada orang lain yang mengingini warisan Dewa Pembunuh, dia tidak akan bersikap sopan. Dewa Pembunuh generasi ini, tidak heran seluruh Laut Darah Neter akan mengeluarkan aura pembunuh yang begitu besar. Segel pembatas Laut Darah Neter mungkin dibuat oleh Dewa Pembunuh Ye Wushang sendiri. Ye Wushang tidak baik atau jahat. Sulit untuk mengatakannya. Dia telah membunuh jutaan orang, dan jutaan orang tewas di tangannya. Namun, sebagian besar dari jutaan orang itu jahat. Kelebihan dan kekurangannya tidak jelas bahkan dalam sejarah. Namun, saudara perempuanku tampaknya membenci orang seperti ini. Dia tidak pernah mengira bahwa orang yang menentang kodrat seperti itu adalah leluhur klan Ye kita. Tidak heran klan Ye kita tampaknya memiliki asal-usul yang istimewa. Saat hendak pergi, Ye Xuan bergumam. Long Chen hendak bicara, tetapi pada saat ini, ekspresinya berubah drastis lagi, karena dia merasa ada total lima ahli super, ahli yang tidak dapat dipahami Long Chen, datang ke arah teratai merah darah iblis dengan kecepatan yang tak tertandingi, tiba dalam sekejap. Itu Dugu Jun dan Hiu Tanduk Emas dan Hiu Perak, yang menyebabkan keributan besar. Dugu Jun datang ke sini, untungnya dia tidak menyadari kehadiran teratai merah darah iblis. Oh tidak, ada orang lain di samping teratai merah darah iblis. Kelima orang itu, yang berjarak lima meter dari Long Chen, sedang mengobrol. Ketika mereka mendekat, salah satu dari mereka merasakan kehadiran Long Chen dan Ye Xuan. Dalam sekejap, kelima ahli itu melesat dengan kecepatan yang mengejutkan Long Chen, muncul di depan Long Chen dan Ye Xuan dalam sekejap. Kelima orang itu, empat pria dan satu wanita, semuanya berusia setengah baya, dan fisik mereka berbeda. Satu-satunya kesamaan adalah mereka semua mengenakan armor Neterward milik tentara Neterward. Dengan satu pandangan, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah armor Neterward tingkat tinggi. Yang terpenting, di antara orang-orang ini, ada satu orang yang dikenali Long Chen, dan itu adalah salah satu jenderal Neterward di bawah sumo, Sutian. Lima jenderal besar Neterward, Ye Xuan mundur selangkah dan menghirup udara dingin. Dia dan Long Chen sama-sama putus asa, karena mereka menyadari bahwa di bawah tekanan lima ahli alam surga ini, mereka hampir tidak dapat bergerak. Benar saja, Long Chen menyadari dengan cemas bahwa kelima ahli ini berada pada level yang sama dengan hiu darah tanduk emas. Tatapan mereka langsung menekan Long Chen dan Ye Xuan, membuat mereka tidak bisa bergerak. Ye Xuan hanya berjarak tiga meter dari Long Chen, tetapi Long Chen tidak bisa mendekatinya, bahkan satu jaripun. Ye Xuan, Long Chen. Sutian melangkah ke depan, menatap Long Chen dan Ye Xuan sejenak, lalu tertawa dan berkata, Aku tidak menyangka kalian berdua akan datang ke sini. Sungguh disayangkan, terutama kamu, Long Chen. Hari itu, ketika aku melihatmu menendang putriku keluar dari arena, hatiku terasa sakit untuk waktu yang lama. Oh, ini saudara tuan kota Ye Xuan, dan ini murid pribadinya yang baru. Kau bisa memakai sepatu besi di mana-mana, tetapi kau menemukannya tanpa usaha apapun. Salah satu pria yang mempesona itu menutup mulutnya dan berkata sambil terkekeh. Pada saat itu, otak Long Chen berputar cepat. Jelas, orang-orang ini seharusnya sudah lama menjaga di sini. Kelima jenderal itu tahu tentang keberadaan teratai merah darah iblis. Ini berarti Sumo yakin tentang keberadaan teratai merah darah iblis dan warisan dewa pembunuh. Sumo tidak memberitahu Ye Xuan tentang hal itu, tetapi meminta kelima jenderal itu untuk menjaga di sini. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Pihak lain tidak menutup mulut mereka, jadi Long Chen dan Ye Xuan hanya bisa berbicara. Ye Xuan dan Long Chen tidak memiliki kesan yang baik tentang Sumo. Pada saat itu, Ye Xuan berkata, mengapa kamu menutup mulut kami? Apa yang kamu inginkan? Oh, kamu masih dalam kegelapan. Su Tian tertawa dingin, penampilannya yang tadinya tinggi, kurus, dan dingin. Saat ini, ketika dia tertawa, itu sangat menakutkan. Kalian mungkin telah melihat rahasia teratai merah darah iblis. Benar, klan Ye kalian adalah keturunan Ye Wu Xiang. Liontin diok teratai merah kalian juga merupakan sesuatu yang dapat membuka makam dewa pembunuh. Ini semua adalah hal penting bagi kami. Karena kalian, para kurcaci kecil, mengetahuinya, kalian tidak perlu terus hidup. Dari kata-kata Su Tian, Long Chen dan Ye Xuan pada dasarnya dapat memastikan bahwa Sumo jelas-jelas musuh. Orang yang dikirim untuk membunuhku seharusnya Sumo. Di ambang kematian, Long Chen dan Ye Xuan hanya bisa tenang dan mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kelima orang itu berpisah dan mengepung Long Chen dan Ye Xuan di tengah. Mereka sedang mendiskusikan cara menghadapi mereka berdua. Mereka sudah tahu rahasia tempat ini, jadi mereka pasti tidak bisa membiarkan mereka pergi. Benar sekali. Orang yang mencoba membunuhmu memang marsekalmu. Su Tian dan yang lainnya telah sepenuhnya menekan Long Chen dan Long Chen. Mereka sama sekali tidak khawatir bahwa Long Chen dan Ye Xuan dapat melarikan diri. Oleh karena itu, beberapa dari mereka memiliki niat untuk menggoda mereka. Perasaan memecahkan konspirasi satu persatu sangat menyegarkan. Kenapa? Ye Xuan menggertakan giginya dan berkata. 962. Ye Xuan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Sedangkan untuk Long Chen, tidak perlu disebutkan lagi. Otaknya selalu lebih cepat dari yang lain. Dalam sekejap, dia sudah mengerti segalanya. Tidak heran aku merasa Sumo sangat muram. Ternyata itu karena warisan dewa pembunuh. Namun, tidak mudah bagi guru untuk mendapatkannya. Selama Sumo tidak mencapai tingkat kelima alam bela diri ilahi, guru tidak akan menikahinya. Dia khawatir guru akan memberikan Leontine Giyok teratai merah kepada Ye Xuan sebelum itu, jadi dia mengirim orang untuk membunuh Ye Xuan. Dia tidak menyangka bahwa karena aku, dia akan salah perhitungan lagi dan lagi. Setelah memahami segalanya, Long Chen merasa makin takut. Ini berarti pihak lain pasti tidak akan membiarkan mereka pergi lagi. Ye Xuan masih baik-baik saja. Sekarang Ye Xuan ada di tangan mereka dan dia tahu rahasianya, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Jadi, pihak lain bisa memenjarakan Ye Xuan dan kemudian mereka bisa bernegosiasi dengan Ye Xuan. Namun, Long Chen berbeda. Dia tidak punya nilai. Dengan kata lain, Long Chen menduga bahwa pihak lain akan membunuhnya terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Long Chen merasa sakit kepala. Dia harus memaksa dirinya untuk tenang, kalau tidak. Dia pasti akan mati. Setelah mengetahui seluruh kebenarannya, Ye Xuan menjadi sangat marah. Dia menatap kelima jenderal neraka dengan mata merah darahnya dan mencibir, begitu, begitu. Aku tidak menyangka keluarga Sumo memiliki ide seperti itu. Aku sudah lama tidak menyukai Sumo. Aku tidak menyangka dia bukan hanya orang jahat, tetapi juga bajingan jahat. Namun, adikku masih jauh lebih kuat dari Sumo. Selama Sumo tidak mencapai level kelima alam bela diri ilahi, dia tidak akan bisa bertemu dengan adikku. Benar-benar. Marsikal Sumo adalah pria yang sangat menawan. Tidak peduli seberapa kuat seorang wanita, dia akan tetap ditunggangi oleh seorang pria pada akhirnya. Oleh karena itu, warisan dewa pembunuh pasti tidak jauh dari Marsikal-mu. Selain itu, kami memilikimu di tangan kami. Bahkan jika keadaan menjadi buruk pada akhirnya, dengan kamu sebagai sandera, dengan seberapa besar Yesuan mencintaimu, dia pasti akan mengeluarkan Leontine Giyok teratai merah. Bukankah dia yang bertanggung jawab atas klan Ye? Mendengar dia akan di sandera, Yesuan menjadi semakin marah. Dia menggertakkan giginya dan melotot ke arah lima jenderal Neterward. Tenanglah. Suara Longchen akhirnya sedikit menenangkannya. Faktanya, kulit kepala Longchen terasa kesemutan. Harapan satu-satunya kita adalah Dugu Jun. Longchen merenung sejenak. Dia tahu bahwa Dugu Jun pasti sedang mencari mereka sekarang. Meskipun dia tidak tahu apakah Dugu Jun dapat melawan mereka, setidaknya dia adalah secerca harapan. Dia harus memberitahu Yesuan tentang ini. Longchen terdiam, tetapi mata iblis pemakan rohnya memperhatikan setiap gerakan di sekitarnya. Adapun orang ini, dia pastilah pemuda yang telah menghancurkan rencana jenderal Mo dua kali. Dia benar-benar tampan. Kudengar dia bahkan mengalahkan Su Sui. Sayangnya, dia sudah tidak berharga lagi bagi kita, kata jenderal dunia bawah muda itu dengan senyum menawan. Kalau begitu, bunuh saja dia. Berikan kepalanya pada putriku. Putriku pasti akan sangat senang. Su Tian tertawa dingin. Yesuan panik dan berteriak, Jika kamu berani, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apapun. Maksudmu kau akan bunuh diri? Jenderal Neterward muda itu menatap Yesuan dengan penuh minat. Tidak masalah jika aku bunuh diri. Pokoknya, Marsikal Mo akan punya rencana besar pada tanggal 15 Agustus. Saat itu tiba, dia tidak melanjutkan bicaranya. Sebaliknya, dia tertawa. Setiap jenderal Neterward adalah seseorang yang telah hidup selama ribuan tahun. Long Chen dan Yesuan hanyalah pemula di depan mereka. Kata-kata ini membuat Yesuan sangat marah. Siapa yang akan melakukannya? Aku sudah lama tidak melihat darah, kata jenderal muda Neterward itu. Biar aku saja. Su Tian melangkah maju. Selama dia bergerak, Long Chen tidak akan punya tenaga lagi. Melihat bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam bela diri dewa, mungkinkah dia harus menggunakan pengorbanan darah lagi? Jika dia menggunakan teknik melarikan diri dari darah, bahkan jika Long Chen tidak memiliki cara untuk mengalahkan orang-orang ini, dia masih memiliki cara untuk melepaskan ikatan mereka dan melarikan diri dari sini. Melihat Su Tian mendekat, Long Chen sudah siap. Pada saat ini, mata iblis pemakan roh Long Chen merasakan kehadiran Dugu Jun. Dilihat dari jalan yang ditempuh Dugu Jun, dia jelas tahu di mana Long Chen dan Yesuan berada. Bagi seorang ahli bela diri di tingkat ketiga alam bela diri ilahi, jarak 5 km ditempuh dalam sekejap. Ketika Long Chen menemukan Dugu Jun, dia tiba di depan Long Chen dan Yesuan dalam waktu kurang dari sekejap mata. Kedatangan Dugu Jun membuat hati kelima jenderal Neterward menjadi tegang. Di antara mereka berlima, satu orang adalah seorang pendekar di alam bela diri ilahi LV3 luar biasa. Empat orang lainnya, termasuk Su Tian, semuanya adalah pendekar di alam bela diri ilahi LV3 awal. Pendekar di alam bela diri ilahi LV3 luar biasa itu sekuat Dugu Jun, sementara empat orang lainnya lebih lemah dari Dugu Jun. Setelah Dugu Jun tiba, dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu bahwa mereka berlima telah memenjarakan Long Chen dan Yesuan, dan wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Apa maksud kalian berlima? Dari penampilan kalian, sepertinya kalian ingin menyerang orang-orang di kediaman Tuan Kota, tebak Dugu Jun saat melihat ekspresi marah Yesuan. Su Tian dan keempat orang lainnya saling memandang dan tahu bahwa ini tidak baik. Dugu Jun adalah karakter yang sangat sulit untuk dihadapi. Ini akan menjadi masalah. Bagi Yesuan dan Long Chen, Dugu Jun hanyalah sedotan penyelamat. Namun, Dugu Jun telah mematahkan hukuman penjara mereka. Yesuan buru-buru berlari ke sisi Dugu Jun. Sebelum Su Tian dan yang lainnya sempat berbicara, Yesuan berkata dengan cemas, Kakek Dugu, ada rahasia yang mengejutkan. Keluarga Yekita adalah keturunan Dewa Pembunuh, Yewushang. Makam Dewa Pembunuh ada di sini, dan Leontin Giyok Teratai Merah adalah kunci untuk membukanya. Keluarga Su berusaha merebut warisan Dewa Pembunuh, jadi ketika kami mengetahui rahasia itu, mereka ingin membunuhku dan Long Chen. Waktu hampir habis, jadi Yesuan tidak punya pilihan selain mempersingkatnya. Dugu Jun juga orang yang telah hidup selama ribuan tahun. Dari kata-kata Yesuan dan situasi barusan, dia bisa menebak sebagian besar masalah dalam sekejap, terutama karena ada teratai merah darah iblis tidak jauh dari sini. Dugu Jun lebih tua dari semua orang yang hadir, dan dia tahu lebih banyak daripada siapapun. Bahkan, dia pernah menduga bahwa keluarga Ye adalah keturunan Yewushang, dan pernah mendengar berita serupa. Namun, itu sudah lama sekali, dan sekarang setelah Yesuan menyebutkannya, itu membuktikan bahwa ini adalah kemungkinan. Berpikir tentang bagaimana Sumo mencoba segala cara untuk mendekati Yesuan, dan jika dia menjadi menantu keluarga Ye, dia akan dapat memperoleh sebagian hak atas Liontin Giyok teratai merah. Dari sudut pandang ini, Dugu Jun sangat memahami bahwa berdasarkan situasi saat ini, dia dan lima orang di depannya hanyalah musuh Bebu Yutan. Pada saat pertama, Dugu Jun melindungi Long Chen dan Yesuan di belakangnya. Mustahil baginya untuk melawan lima orang sendirian, dan Dugu Jun masih memiliki Yesuan dan Long Chen, dua beban, jadi dia sedang sakit kepala sekarang. Cukup. Pada saat ini, salah satu dari lima jenderal dunia bawah melangkah maju. Dia juga seorang lelaki tua yang usianya hampir sama dengan Dugu Jun, dan auranya yang kental sangat mirip dengan Dugu Jun. Seperti Dugu Jun, dia juga berada di tingkat ketiga alam bela diri ilahi, seorang prajurit di alam surgawi. Dia adalah pemimpin dari lima jenderal dunia bawah, dan dia juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Su. Dalam hal status, dia dapat dianggap sebagai paman sumo. Dibandingkan dengan Su Tian, yang merupakan anggota keluarga cabang, statusnya jauh lebih tinggi. Dugu Jun, karena kau sudah tahu, aku akan langsung ke intinya. Su Tian, Qin Li, tangkap kedua bocah itu. Kalian harus menjaga Yesuan tetap hidup. Sisanya, ikuti aku untuk membunuh Dugu Jun. Kekuatannya hampir sama dengan Dugu Jun, jadi mustahil baginya untuk menahan Dugu Jun di sini sendirian. Kakek Dugu, cepatlah pergi. Sampaikan kabar ini pada adikku. Jika kau kabur, mereka tidak akan bisa mengejarmu, kata Yesuan dengan cemas. Tidak. Wajah Dugu Jun menjadi gelap. Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak bisa pergi. Kalian pergi saja, aku akan menghentikan mereka. Kalian berdua, ingat, kalian harus segera kembali ke kediaman Tuan Kota dan memberitahu Tuan Kota tentang berita ini. Mari kita hancurkan rencana orang-orang yang tidak bermoral ini. Kemudian, dia menatap lelaki tua di antara para jenderal dunia bawah dan berkata, Su'er, kau adalah rival lamaku. Sudah hampir seratus tahun sejak terakhir kali kita bertarung. Hari ini, biarkan aku melihat seberapa jauh kau telah berkembang. Sambil berbicara, Dugu Jun merentangkan kedua tangannya dan tertawa mengejek. Gelombang aneh memancar dari tubuhnya dan menyebar ke segala arah. Ekspresi Su'er dan yang lainnya langsung berubah. Ini adalah wilayahnya yang sunyi. Lakukan saja, Su'er mengingatkan. Dalam sekejap, semua orang berpencar. Tiga dari mereka memilih Dugu Jun, sementara Sutian memilih Long Chen dengan senyum sinis. Wanita muda bernama Kin Li memilih Ye Su'an. Dalam pertarungan antara para ahli super ini, Long Chen dan Ye Su'an tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Pada saat ini, Long Chen benar-benar menyadari betapa tidak berartinya dirinya. Dalam pertempuran antara orang-orang yang berusia ribuan tahun, hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain. Hal ini membuat Long Chen sangat marah, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Kemarahan telah lama bersemi dalam hatinya. Aku masih sangat jauh. Lupakan soal mendapatkan Ling Qi, aku bahkan tidak bisa melakukan hal seperti ini dengan kekuatanku saat ini. Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Dia sangat marah. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pihak lain menginjak-injaknya. Pada saat ini, sudah waktunya untuk melakukan serangan habis-habisan. Segalanya hampir meledak. Kalian berdua, jangan bergerak. Meskipun ada orang yang menyerang Long Chen dan Ye Su'an, Dugu Jun tidak terburu-buru. Sambil mendengus pelan, dia merentangkan kedua tangannya. Dalam sekejap, riak biru menyebar, membentuk bola cahaya biru tembus pandang, menjebak semua orang di dalamnya. Itu memang wilayah kesunyian. Ketika Dugu Jun menggunakan teknik ini, pihak lain tidak panik sama sekali. 963 Hanya tersisa sekitar 5 hari hingga tanggal 15 Agustus. Long Chen ingat dengan jelas bahwa mereka telah menyebutkan bahwa sumo tampaknya memiliki semacam rencana untuk Ye Su'an dan yang lainnya pada tanggal 15 Agustus. Bola cahaya biru itu berdiameter lebih dari 3 mil, menjebak semua orang di dalamnya. Fakta bahwa bola itu bahkan dapat menjebak seseorang seperti Su'er selama 3 hari menunjukkan betapa kuatnya medan kesunyian itu. Dapat dikatakan bahwa itu adalah teknik yang terkenal. Hanya dengan izin Dugu Jun, orang di dalamnya bisa benar-benar keluar. Long Chen dan Ye Su'an saling bertukar pandang. Di bawah kendali Dugu Jun, mereka berdua dengan cepat menuju keluar. Kecepatan ini telah melampaui kecepatan awal mereka. Dugu Jun, kamu benar-benar sudah tua. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kami akan duduk diam dan melihatmu mengirim dua orang kecil ini keluar? Kami sudah mengenal domain of solitude milikmu. Apa kamu pikir kamu akan berhasil? Saat itu, Su'er tertawa terbahak-bahak. Atas perintahnya, Qin Li dan Su Tian mengambil jalan memutar dari samping. Mengingat kecepatan mereka, mereka seharusnya tidak dapat mengejar Long Chen. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Baik Su Tian maupun Qin Li memegang tali yang bersinar dengan cahaya hijau gelap di tangan mereka. Tali penyegel iblis. Menghindar. Ekspresi Dugu Jun akhirnya berubah. Dia tahu bahwa bahkan medan kesunyiannya berada dalam perhitungan lawannya. Kecepatan tali penyegel iblis pasti mampu mengejar kecepatan saat dia mengirim Long Chen dan Ye Suan keluar. Begitu dia mengirim mereka keluar, dia akan bisa bertarung tanpa khawatir. Namun, masalahnya adalah, mengingat kecepatan tali penyegel iblis, tidak mungkin Long Chen dan Ye Suan bisa melarikan diri. Di tengah tawa sinis Su Tian dan Qin Li, tali penyegel iblis berubah menjadi ular hijau panjang dan ganas yang langsung mendekati Long Chen dan Ye Suan. Bau busuk yang memuatkan menyerang mereka. Kamu Suan. Long Chen ingin mendekati Ye Suan, tetapi di bawah kendali Dugu Jun, masih ada jarak antara dia dan Ye Suan. Pada saat kritis ini, sudah terlambat bagi Long Chen untuk bergegas ke sisi Ye Suan. Ye Suan lebih dekat dengan Qin Li, jadi ketika tali penyegel iblis ditembakkan, Ye Suan dengan cepat terjerat. Qin Li tertawa keras dan menyeret Ye Suan ke arahnya. Di bawah serangan seorang ahli di tingkat ketiga alam bela diri ilahi, Long Chen bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan Ye Suan. Pada saat ini, Su Tian tertawa dingin. Tali penyegel iblis itu sangat ganas saat melesat ke arah Long Chen. Bagi Su Tian, Long Chen tidak memiliki nilai, jadi dia menggunakan tali penyegel iblis untuk melilit leher Long Chen. Tampaknya dengan putaran yang lembut, dia bisa mematahkan leher Long Chen. Pada saat ini, Long Chen tidak punya pilihan selain menggunakan blood escape. Suara mendesing. Cahaya berdarah tiba-tiba muncul. Meskipun tali penyegel iblis sangat cepat, kecepatan pelarian darah Long Chen sedikit lebih cepat daripada tali penyegel iblis. Perbedaan kecil inilah yang memungkinkan Long Chen untuk keluar dari bola cahaya biru dan keluar dari medan kesunyian, sementara tali penyegel iblis diblokir oleh medan kesunyian. Pada akhirnya, tali penyegel iblis hanya berhasil menjebak Yesuan, sedangkan Long Chen berhasil melarikan diri. Long Chen sangat menyesal. Sebenarnya, dia sudah lama ingin membawa Yesuan ke alam kekosongan besarnya. Namun, selama proses itu, dia selalu berada di bawah kendali orang lain. Dia bahkan tidak bisa bergerak, yang mengakibatkan situasi saat ini di mana Yesuan diculik. Kamu Suan. Dalam penglihatan Long Chen, Yesuan sudah berada di tangan Qin Li, tidak bisa bergerak. Ekspresi Dugu Jun berubah drastis saat ia bergegas menuju Qin Li. Namun, Su Er sudah ada di depannya, terus-menerus tertawa. Pada saat itu, Yesuan juga melihat ekspresi cemas di wajah Long Chen. Dia segera memikirkan sesuatu dan berteriak, Saudara Chen, kembalilah ke kediaman tuan kota. Aku akan menyerahkan tugas memberitahu saudara perempuanku berita itu kepadamu. Cepatlah, kakek Dugu ada di sini, dan mereka tidak akan berani menyentuhku. Kamu harus cepat. Yesuan benar. Dia sudah terjebak, tetapi pihak lain tidak akan membunuhnya. Paling-paling, mereka akan menggunakannya sebagai sandera. Namun, berbeda dengan Long Chen. Jika Long Chen tetap di sini, dia pasti akan dibunuh. Oleh karena itu, dia harus pergi. Dia harus memberitahu Yesuan berita itu sesegera mungkin dan merusak rencana mereka. Kekuatan Yesuan bahkan lebih kuat dari sumo. Para jenderal dunia bawah di sini mungkin kuat melawan Long Chen, tetapi melawan seorang kultifator kuat seperti Yesuan, mereka masih akan mudah diinjak-injak. Teman muda Long Chen, nasib keluarga Ye ada di tanganmu. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan Yesuan. Kau bisa pergi dulu. Di dalam domain of solitude, Dugu Jun merenung sejenak dan membuat keputusan. Sekarang setelah Long Chen berhasil melarikan diri, dia hanya bisa menaruh semua harapannya pada Long Chen. Tekanan berat tengah menekannya. Baiklah. Long Chen menganggupkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Karena dia sudah berjanji, dia pasti akan melakukannya. Ini adalah janjinya. Entah mengapa, beberapa jenderal dunia bawah tampaknya tidak terlalu khawatir bahkan setelah Long Chen melarikan diri. Dugu Jun sedikit bingung tentang ini. Tanggal 15 Agustus. Sepertinya hanya tersisa lima hari lagi. Saat anak ini kembali ke kediaman Tuan Kota, sepuluh hingga dua puluh hari sudah berlalu. Saat itu, nasi sudah matang, dan sudah terlambat. Kinli memegang Yesuan dan berkata sambil tersenyum. Apa maksudmu? Ekspresi Dugu Jun berubah. Apa maksud kami? Kau harus mencari tahu sendiri. Kakek tua Dugu, kau sudah hidup cukup lama. Aku tidak percaya bahwa beberapa dari kami tidak bisa membunuhmu. Selama kau mati, domain of solitude ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Ketika saat itu tiba, aku tidak percaya bahwa beberapa dari kami tidak bisa mengejar anak ini. Ekspresi Dugu Jun berubah lagi. Tanggal 15 Agustus, Long Chen dan Yesuan saling bertukar pandang. Pada saat ini, Yesuan menatapnya dengan tatapan tegas. Di matanya, masih ada pancaran kepercayaan. Bahkan dalam situasi yang tidak memuntungkan seperti itu, dia yakin bahwa Long Chen pasti akan mampu menyelesaikan misinya. Kakak yang baik. Mata Long Chen berbinar. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Tidak ada yang lebih penting daripada kepercayaan saudaranya padanya. Bahkan jika Long Chen harus menyerahkan nyawanya, dia tetap akan menyelesaikan misi ini. Tentara Neterward Clan Su, tunggu ke pulanganku. Kebencian tumbuh di dada Long Chen, membara dengan ganas. Di pihak klan Ye, yang satu adalah saudara laki-laki Long Chen, dan yang lainnya adalah gurunya. Dia telah lama berintegrasi dengan klan ini. Sekarang seseorang berani bergerak melawan mereka, itu sama saja dengan menyentuh sisik terbalik Long Chen. Menyentuh sisik terbalik naga berarti kematian. Saat ini, hanya ada satu hal dalam pikiran Long Chen, dan itu adalah misinya sendiri. Aku harus segera kembali ke Istana Penguasa Kota sebelum tanggal 15 Agustus. Namun, dengan kekuatanku saat ini, tampaknya akan sangat sulit. Bahkan jika kecepatannya luar biasa, jika ia berlari dengan kecepatan penuh, ia memperkirakan bahwa ia masih akan membutuhkan waktu 10 hari. Jika ia ingin mengurangi waktu ini hingga setengahnya, satu-satunya hal yang dapat ia andalkan adalah teknik melarikan diri dari darah. Akan tetapi, setiap kali dia menggunakan teknik melarikan diri dari darah, Yuan sejati Long Chen akan terkuras. Oleh karena itu, ia perlu meluangkan waktu untuk mengisi kembali teru Yuan-nya. Jika ia melanjutkan proses ini, ia memperkirakan bahwa ia akan membutuhkan 7 atau 8 hari lagi untuk bergegas kembali. Bagaimanapun, memulihkan teru Yuan bukanlah tugas yang mudah. Pada saat ini, Long Chen harus berpacu dengan waktu. Teknik keluarnya darah. Setelah menghabiskan tenaganya, Long Chen menggunakan teknik melarikan diri dari darah 10 mil. Dengan Yuan sejati miliknya saat ini, teknik melarikan diri dari darah memungkinkannya untuk melintasi jarak 10 mil dalam sekejap. Pembalikan waktu. Setiap 1 atau 2 hari, ia dapat menggunakan teknik pembalikan waktu. Dari awal hingga akhir, hanya butuh waktu kurang dari 10 napas. Setelah menggunakan teknik pembalikan waktu untuk pertama kalinya, Yuan sejati Long Chen langsung pulih ke kondisi penuhnya. Setelah pulih ke kondisi semula, Long Chen menggunakan teknik melarikan diri dari darah lagi dan akhirnya melintasi jarak 10 mil. Akan tetapi, untuk keseluruhan perjalanan, 10 mil hanyalah setetes air di lautan. Kali ini, Yuan sejati Long Chen telah habis. Ia perlu menenangkan diri dan memulihkan Yuan sejatinya. Untungnya, Long Chen telah membunuh cukup banyak hiu darah bertanduk emas. Pada saat ini, ia menggunakan darah hiu darah bertanduk emas untuk memurnikan Yuan sejatinya. Proses ini juga membutuhkan waktu tertentu. Jika terus seperti ini, aku pasti tidak akan punya cukup waktu. Dengan suara keras, Long Chen meninju tanah. Saat ini, matanya sudah merah darah. Aku tidak bisa mengecewakan kepercayaan Yesuan padaku. Long Chen dapat merasakan bahwa Yesuan percaya padanya apapun yang terjadi. Sama seperti saat turnamen bela diri, orang-orang mengira bahwa Long Chen tidak akan menjadi lawan Susue, tetapi hanya Yesuan yang yakin bahwa Long Chen dapat melawan Susue. Kepercayaan ini membuat Long Chen sangat tersentuh. Pada saat yang sama, dia sama sekali tidak bisa mengecewakan Yesuan. Setelah memulihkan truyuan-nya sepenuhnya, Long Chen siap menggunakan Blood Escape lagi. Kali ini, dia tidak dapat menggunakan Time Reversal. Long Chen memperkirakan bahwa sebenarnya tidak ada cukup waktu. Namun, naik turunnya seluruh keluarga Ye kini berada di pundak Long Chen. Tanggung jawab yang dipikulnya terlalu besar, yang memaksanya untuk mengerahkan seluruh potensinya. Hanya saja otak Long Chen sedang dalam keadaan kacau balau. Jika jarak Blood Escape bisa ditingkatkan, itu akan sangat bagus. Truyuan milikku saat ini tidak lagi sebanding dengan sebelumnya, tetapi aku hanya bergerak maju sejauh 10 mil. Tampaknya sejumlah besar truyuan telah dikonsumsi di tempat-tempat yang tidak berguna. Jika aku dapat mengumpulkan bagian truyuan ini, jarak Blood Escape milikku seharusnya dapat ditingkatkan lagi. Dalam pikiran Long Chen, Roh ini membentuk kekuatan pikiran. Pergi. Kali ini, Long Chen mengerahkan seluruh kekuatannya dan menggunakan Blood Escape lagi. Ledakan. Cahaya merah darah terbang ke arah pintu masuk meter battlefield. Bagaimana cara meningkatkan jarak Blood Escape? Dalam proses maju dengan kecepatan tinggi, Long Chen sangat bersemangat untuk berpikir. 964 Seolah-olah dapat memahami maksud Long Chen, naga giyok misterius itu benar-benar bergerak lagi. Pada saat itu, seluruh tubuh Long Chen bergetar. Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah tersedot ke dalam lautan kesadarannya sendiri. Pada batu giyok naga yang misterius, terlihat garis-garis pembuluh darah. Titik-titik cahaya merah itu melambangkan esensi sejati Long Chen, yang beredar di batu giyok naga yang misterius. Long Chen bahkan tidak perlu mengingat rute peredarannya, karena Long Chen telah mengukirnya sepenuhnya di dalam benaknya. Pemandangan seperti itu terbentang di depan matanya. Ini adalah kekosongan yang luas dan tak terbatas. Di dalam wilayah yang luasnya miliaran mil, hanya ada bintang-bintang yang berkelap-kelip. Beberapa bintang ini sangat besar, menghalangi langit dan matahari. Beberapa memuntahkan ular-ular berapi, yang merupakan bola-bola api emas yang berkilauan. Beberapa sangat sunyi, tetapi samar-samar memperlihatkan gravitasi yang sangat tidak normal. Di antara miliaran mil wilayah kehampaan, cahaya berwarna darah langsung melintasi kehampaan tak berujung. Kecepatan ini membuat Long Chen merasa seolah-olah waktu dan ruang telah kacau balau. Cahaya berwarna darah itu samar-samar memperlihatkan aura yang membuat Long Chen ingin berlutut dan menyembahnya. Long Chen merasakan penghormatan yang mendalam terhadap cahaya berwarna darah itu. Adegan ini hanya sekilas terlintas di mata Long Chen. Kemudian, semuanya kembali normal. Pada saat ini, Long Chen masih dalam proses menggunakan teknik melarikan diri dari darah. Saat ia memutar teknik melarikan diri dari darah yang baru, Long Chen menemukan bahwa meskipun kecepatannya tidak meningkat banyak, setiap esensi-esensial digunakan untuk bergerak maju. Baginya, itu hanya butuh beberapa kedipan mata. Namun, teknik melarikan diri dari darah tidak pernah berhenti. Pada akhirnya, Long Chen menemukan bahwa setelah maju setidaknya seratus mil, esensi-esensial dalam tubuhnya akhirnya terbakar habis. Itu sangat melelahkan. Namun, Long Chen justru mendapat kejutan yang menyenangkan. Jangkauan Blood Escape telah ditingkatkan dari 5 km menjadi 50 km. Dengan jangkauan seperti itu, selama kecepatan mereka tidak melebihi kecepatan Blood Escape-ku, mereka tidak akan dapat menangkapku. Terutama ketika aku memiliki cukup time reversal, ketika aku menjadi gila, aku dapat menempuh jarak sejauh 200 km dengan Blood Escape. Long Chen menghitung bahwa di alam bela diri dewa, akan ada lebih dari dua level untuk setiap level. Misalnya, meskipun Susue dan Yesuan sama-sama berada di level pertama alam bela diri dewa, alam langit berbintang, ada kesenjangan besar antara kekuatan bertarung mereka. Demikian pula, konversi ini dapat diterapkan pada Sutian dan Dugu Jun. Dengan kata lain, Sutian, seorang ahli tingkat ketiga alam bela diri ilahi, dibandingkan dengan kekuatan Long Chen saat ini di tingkat kedelapan alam bela diri surgawi, lebih tinggi. Itu setara dengan tingkat ketujuh atau kedelapan alam bela diri surgawi. Bahkan jika kemampuan bertarung Long Chen setara dengan tingkat pertama alam seni bela diri dewa, masih ada kesenjangan lebih dari empat tingkat antara dia dan Sutian. Di alam bela diri dewa, tidak pernah ada seorang pun yang dapat melampaui empat level. Bahkan jika itu adalah seniman bela diri pedang yang memiliki pemahaman luar biasa tentang jalan pedang dan sangat kuat di antara level yang sama, mereka bahkan dapat melampaui satu level, misalnya, mereka yang dapat meningkatkan kekuatan mereka hingga selusin kali, tetapi sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk melampaui empat level. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak saman dahulu. Oleh karena itu, meskipun Blood Escape milik Long Chen telah ditingkatkan, kecepatannya masih jauh dari mereka. Jika Dugu Jun tidak menggunakan Field of Solitude-nya yang ajaib untuk mengendalikan mereka, Long Chen pasti sudah tertangkap sekarang. Sekarang setelah Blood Escape ditingkatkan, aku tidak perlu khawatir lagi. Jika aku bisa menembus alam bela diri dewa, maka, tidak peduli dalam aspek apapun, akan ada terobosan besar. Dugu Jun sendirian, dan Ye Suan masih disandera. Long Chen sebenarnya tahu bahwa Dugu Jun tidak akan mampu bertahan lama melawan pengepungan mereka, dan Ye Suan mungkin akan digunakan sebagai sarana untuk mengancam Ye Suan. Yang paling dibenci Long Chen adalah diancam. Sekarang sahabat barunya berada di tangan orang lain, darahnya mulai mendidih setiap kali memikirkannya. Sekarang setelah Blood Escape ditingkatkan, aku bisa mencapai mansion tuan kota dalam lima hari. Long Chen telah mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai mansion tuan kota sebelum tanggal 15 Agustus. Sinar cahaya merah darah menembus medan Perang Neter. Orang-orang di sepanjang jalan hanya bisa melihat sinar cahaya merah darah muncul di kejauhan. Cahaya itu melintas dalam sekejap lalu menghilang. Bagi mereka, mereka akan mengira itu adalah ilusi. Lima hari kemudian, Long Chen melihat formasi hijau tua. Kelima jenderal dunia bahwa akhirnya tidak berhasil menyusul. Menoleh ke arah laut darah Neter, Long Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, Yesuan, tunggu aku, dan kakek dugu. Setelah mengatakan ini, Long Chen berbalik dan memasuki formasi. Titik-titik. Tanggal 15 Agustus terang benderang. Malam telah tiba. Hari ini adalah festival cahaya yang unik di Serene Hell Mansion. Setiap rumah tangga di Serene Hell Main City sangat gembira. Setelah malam tiba, seluruh Serene Hell Main City dengan cepat tenggelam dalam lautan cahaya. Cahaya warna-warni dapat terlihat di mana-mana. Di bawah kendali para master jimat, semua jenis cahaya bersinar terang di langit malam yang sunyi. Di tengah-tengah istana Tuan Kota, terdapat sebuah pagoda tinggi yang disebut Pagoda Pelangi. Pagoda tersebut sesuai dengan namanya, terutama saat ini. Di bawah dekorasi istana Tuan Kota yang sangat teliti, seluruh Pagoda Pelangi telah menjadi simbol kota utama Neter. Dari kejauhan, lampu-lampu warna-warni Pagoda Pelangi dapat terlihat. Di tengah malam yang pekat, masih ada orang-orang yang mengagumi cahaya Pagoda Pelangi. Cahaya-cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi ular piton tujuh warna yang besar yang melingkari seluruh Pagoda tujuh warna yang indah. Kepala ular piton itu memanjang sampai ke puncak Pagoda tujuh warna yang indah, yang tingginya lebih dari seribu meter di atas langit. Tentu saja, ular piton tujuh warna ini juga dibuat oleh ahli jimat dari rumah Tuan Kota menggunakan jimat dan beberapa trik. Sepanjang malam itu dipenuhi dengan tawa. Ini adalah hari tersibuk di kota utama Neter. Di atas Pagoda Kaca Pelangi, ada berbagai macam acara yang berlangsung. Gelak tawa tak henti-hentinya, dan anak-anak membawa kembang api dan tertawa. Di puncak Pagoda Kaca Pelangi, terdapat sebuah pavilion. Berdiri di sana, orang dapat melihat cahaya seluruh kota utama Neter. Dari bawah, orang akan berpikir bahwa Pagoda Kaca Pelangi adalah yang terindah, tetapi dari atas, orang akan menyadari bahwa lautan cahaya warna-warni adalah yang terindah dan megah. Di puncak Pagoda Kaca Pelangi, angin bertiup lebih kencang, tetapi selain berkibarnya pakaian mereka, hal itu tidak memengaruhi dua orang di sini. Seorang pria dan seorang wanita. Pria itu dewasa dan tampan, penuh karisma, dan wanita itu mengenakan gaun panjang dan berkulit seputih salju. Dia tampak seperti peri dari legenda. Melihat pemandangan indah di bawah sana, mereka berdua terdiam cukup lama. Tak satu pun dari mereka berbicara. Angin kencang meniup gaun panjang Yesuan, membuatnya berkibar tertiup angin. Gaun ungunya berkibar tertiup angin, tetapi masih menutupi kulitnya yang seputih salju. Di wajahnya yang cantik, tidak ada tanda-tanda penuaan. Di jalur kultifasi, Yesuan masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, pada kenyataannya, dia masih sangat muda. Sumo, yang berada di sampingnya, sedikit lebih lemah dari Yesuan dalam hal potensi. Dia sudah berjalan di jalur usia parubaya. Faktanya, usia mereka hampir sama, tetapi sepertinya Sumo lebih tua dari Yesuan. Tahun yang penuh cahaya terang. Dalam sekejap mata, begitu banyak waktu telah berlalu. Sejak kita bertemu, kita telah menghabiskan ribuan festival ini bersama. Bagi para kultifator, waktu satu tahun berlalu dalam sekejap mata. Cahaya tahun lalu seakan baru padam kemarin. Mendengar Yesuan berbicara, Sumo menoleh dan menatapnya sebentar. Wajahnya menunjukkan kelembutan yang tenang, dan ada semacam tatapan penuh kasih sayang di matanya. Ya, sepuluh tahun telah berlalu dengan sangat cepat. Kamu masih muda dan cantik, dan kecantikanmu tak tertandingi, tapi aku sudah tua. Berbicara tentang ini, Sumo menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Yesuan menggigit bibirnya pelan, lalu melepaskannya. Dia tidak menatap Sumo, tetapi berkata dengan tegas, Maaf, aku telah menunda kedatanganmu. Hanya saja, aku tidak bisa mengingkari janji yang telah kubuat. Meskipun itu hanya candaan, kami berdua menganggapnya serius. Setelah bertahun-tahun, aku hanya bisa terus maju. Kalau tidak, aku akan selalu merasa ada penghalang di hatiku yang tidak bisa kulewati. Sumo, apakah ada yang salah denganku? Saat mengucapkan kata-kata ini, Yesuan sebenarnya sedang berjuang dalam hatinya. Ria di sampingnya adalah kekasih masa kecilnya yang tumbuh bersamanya. Hidupnya dipenuhi dengan auranya. Sayangnya, karena satu keputusan, mereka menjadi kacau, dan mereka tidak bisa bersama sampai sekarang. Dahulu kala, ada perselisihan di antara keluarga mereka. Keluarga su dan keluarga Ye selalu saling bertentangan. Namun sekarang setelah mereka begitu kuat, jika mereka benar-benar ingin bersama, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Terutama Yesuan, yang sudah menjadi yang terkuat di keluarga Ye. Setelah mendengarkannya, Sumo menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku tidak menyalahkanmu. Ambisiku sendirilah yang mengikat simpul mati. Jika aku tidak bisa melewati ini, aku tidak akan punya muka untuk menikahimu. Jangan terlalu banyak memikirkannya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku bisa merasakan malapetaka angin oblivion akan segera datang. Dalam 20 tahun terakhir, aku akan mampu menembus level yang sama denganmu. Ketika mengatakan ini, Sumo penuh percaya diri. Begitukah? Bibir Yesuan berkedut, cahaya yang tidak diketahui melintas di matanya. Malam berangsur-angsur semakin larut. Sumo menatap sosok mungil di sampingnya, lekuk tubuhnya terlihat sepenuhnya. Ia sudah merasa sedikit haus. Ia tahu bahwa ini bukan saat yang tepat. Ia menenangkan diri dan mereka berdua perlahan-lahan duduk di atap yang tinggi. Menghadapi angin dingin yang menderu, mereka melihat ke bawah ke lampu-lampu yang menyilaukan di bawah. Tiba-tiba, wajah Yesuan menunjukkan ekspresi nostalgia. 965 Sumo tidak bisa menahan tawa. Ia pun bernostalgia dan berkata, kenapa kamu masih ingat ini? Sudah lama sekali, lama sekali sampai-sampai aku tidak mengingatnya lagi. Kalau kamu tidak menyinggungnya. Saat dia membicarakan masalah ini, terlihat jelas perjuangan di mata Sumo. Yesuan tidak menatapnya. Keduanya duduk dengan jarak satu meter dari satu sama lain. Yesuan menunduk menatap lampu dan melanjutkan, dulu, kau sudah lebih kuat dariku, tetapi kau menyerah padaku dan membiarkanku mendapatkan pil naga awan. Setelah itu, kau dipukuli oleh para tetua keluargamu. Kau sangat menyedihkan saat itu. Yesuan terkikik saat membicarakan hal ini. Suara tawa burung bulbul yang merdu menambah indahnya malam yang dipenuhi cahaya ini. Sumo hanya bisa menundukkan kepalanya karena merasa bersalah dan tertawa bersama Yesuan. Namun, itu agak canggung. Dia tidak percaya bahwa perbedaan antara dirinya dan dirinya yang sekarang begitu besar. Ada satu hal yang lebih penting. Dulu, aku kabur dari rumah dan pergi ke Istana Kerajaan Timur. Aku hampir terbunuh di sana, dan kaulah yang menyelamatkanku dan membawaku kembali dari sana. Ini adalah hal yang paling berkesan dalam hidupku. Sampai sekarang, aku masih belum mengucapkan terima kasih kepadamu, tetapi aku masih mengingatnya di hatiku. Jika bukan karenamu, aku tidak akan memiliki kehidupan seperti sekarang. Setelah selesai, Yesuan menatap pria di sebelahnya. Matanya sudah berkaca-kaca. Ini adalah hal yang paling menyentuh dalam hidupnya. Sumo menghindari tatapan matanya. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu dan banyak hal telah terjadi, Yesuan masih seperti anak kecil. Tatapan matanya masih begitu jernih. Di sisi lain, Sumo bukan lagi pemuda berdarah panas yang akan menyerahkan segalanya, termasuk harga diri dan masa depannya, hanya karena menyukai seseorang. Di dunia ini, kekuasaan dan konspirasi telah lama menghanyutkan jiwanya ke dalam kekeruhan yang tak tertandingi. Tentang itu, haha, sebenarnya, aku tidak mengingatnya. Itu semua sudah berlalu. Kita dulu berteman baik. Aku menyelamatkanmu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Aku yakin kau juga akan melakukan hal yang sama. Tapi, kau tidak tahu, karena aku menyelamatkan seorang jenius sepertimu. Aku dihukum setelah kembali. Kata Sumo dengan emosional. Hukuman. Yesuan mengerutkan kening. Dia tidak tahu tentang ini. Setelah itu, aku tidak melihatmu selama setengah tahun. Ya, Sumo menganggup dan berkata, karena selama setengah tahun itu, aku memulihkan diri dari luka-lukaku. Aku dipukuli. Keluarga Su selalu seperti ini. Jika kau melakukan kesalahan, kau harus dihukum. Ambil contoh aku. Ketika aku masih muda, aku lebih memberontak, dan hukumannya tidak ada habisnya. Tangan dan kakiku sering patah. Namun sekarang setelah aku kuat, aku telah mengirim mereka yang menghukumku ke neraka. Berbicara tentang ini, wajah Sumo masih tenang. Yesuan menggelengkan kepalanya. Aturan kompetisi keluarga Sumo memang jauh lebih kejam. Terutama setelah Sumo jatuh cinta pada seorang jenius dari keluarga saingan, dia hampir ditinggalkan. Selama ini, jika bukan karena kerja keras Sumo, dia tidak akan bisa menonjol dari kerumunan dan mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Keduanya mengobrol tentang hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Sekarang setelah mereka memikirkannya, itu memang lucu. Yesuan dan Sumo keduanya tertawa dari waktu ke waktu. Tak lama kemudian, hari sudah larut malam. Angin malam terasa dingin dan bersiul. Pada saat ini, Yesuan dan Sumo tanpa sadar telah bergerak mendekat satu sama lain. Saat mereka mengobrol dan tertawa, mata Sumo berkilat penuh perjuangan, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat menyembunyikan rasa dingin di hatinya. Ada apa denganmu? Tubuhmu gemetar. Tiba-tiba, Yesuan berhenti tersenyum. Dia menatap langit gelap di kejauhan dan berkata, angin kencang meniup rambutnya ke belakang telinganya, memperlihatkan pipinya yang pucat. Ya, Sumo menggerakkan tubuhnya dengan canggung dan berkata, benarkah? Keduanya tidak melanjutkan topik. Sumo tersenyum dan berkata, sudah waktunya. Aku akan memberimu kejutan, bagaimana? Mata Yesuan berbinar. Dia tersenyum dan berkata, cepatlah. Sumo bertindak misterius. Ia melambaikan tangannya, dan di langit malam yang sunyi, beberapa suara gemuruh terdengar. Lihat ke depan. Sumo menunjuk langit malam di depan mereka. Yesuan segera menoleh. Kembang api berwarna-warni melesat ke langit malam dan membentuk beberapa kata besar di langit. Yesuan, aku mencintaimu. Di belakang mereka, ada dua pemuda lagi yang bernama Sumo. Kali ini, seharusnya ada jutaan orang di Spirit City yang melihat kembang api yang indah. Kata-kata besar itu berani dan sederhana, seperti gaya Sumo. Yesuan tercengang. Tiba-tiba kembang api itu menghilang. Namun dalam hatinya, dia tidak bisa tenang. Sumo melihat bahwa Yesuan sedang berpikir keras, jadi dia tidak mengganggunya. Waktu berlalu dengan lambat. Sorak-sorai terdengar dari bawah. Faktanya, di mata penduduk kota roh, Sumo dan Yesuan adalah pasangan yang ditakdirkan. Sumo tahu bahwa tindakan beraninya ini pasti akan membuat hati Yesuan sedikit goyah. Seperti yang diharapkan, begitu Yesuan sedikit goyah dan menerimanya, maka dia akan dapat melanjutkan ke langkah yang paling penting, yaitu pil wangi kecantikan yang luar biasa. Sejujurnya, semua persiapannya malam ini adalah demi pil wangi surgawi kecantikan luar biasa. Eh, aku masih punya hadiah untukmu. Sumo tergagap. Selama Yesuan tidak waspada sejak awal, begitu dia mengeluarkan pil kecantikan, membuka kotaknya, dan memecahkan pil itu, mereka berdua akan tenggelam di dalamnya. Bukan hanya Yesuan, tetapi bahkan Sumo sendiri akan jatuh ke lautan nafsu ketika dia mencium aroma pil kecantikan. Tunggu. Pada saat itu, Yesuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan beri aku apapun. Ada sesuatu di hatiku yang ingin kukatakan padamu. M. Sumo tercengang. Dia telah bekerja keras untuk menciptakan kesempatan ini, dan dia tidak ingin melewatkannya. Dia bersih keras, mari kita bicarakan ini setelah aku memberimu hadiah. Selama bertahun-tahun ini, aku telah menerima banyak hadiah darimu. Sumo, hari ini tanggal 15 Agustus. Beberapa kata yang baru saja kau ucapkan adalah hadiah terbesar yang pernah kau berikan kepadaku. Aku sangat tersentuh. Oleh karena itu, aku telah memutuskan bahwa ada beberapa hal yang telah kutahan dalam hatiku yang ingin kutanyakan kepadamu. Yesuan tampak sedikit emosional. Dia telah mengambil keputusan. Apa yang telah dipersiapkan Sumo sebelumnya telah membuatnya sangat tersentuh. Bahkan Sumo sendiri tidak mengharapkannya. Dia hanya ingin menyentuh Yesuan, tetapi dia tidak berharap itu menjadi bumerang. Kamu sangat gugup. Yesuan berdiri dan berdiri di tengah menara. Sumo tidak punya pilihan selain berdiri bersamanya. Dia sudah sangat dekat dengan keberhasilan, tetapi Yesuan tiba-tiba berubah pikiran. Sepertinya dia harus terus menahannya. Tidak, tidak mungkin. Pada saat itu, mata Yesuan dipenuhi dengan semacam wawasan yang tidak dapat dilihat langsung oleh Sumo. Di bawah sinar bulan, wanita cantik ini benar-benar membuat Sumo merasa malu dengan inferioritasnya sendiri. Sejak dia muda, dia tidak pernah merasa seperti ini. Alasan mengapa aku mengatakan ini padamu adalah karena aku merasa jika aku tidak memberitahumu sekarang, aku mungkin akan menyakitimu. Aku minta maaf. Yesuan menggelengkan kepalanya kesakitan. Dia menatap Sumo dan berkata, selama ini, aku menyukai cinta yang murni. Aku menyukai seseorang yang memperlakukanku dengan baik dan setia padaku. Dahulu kala, kau bersedia melakukan hal bodoh apapun untukku. Kau bahkan bersedia mengorbankan hidupmu untukku. Aku sangat menyukaimu saat itu. Aku juga berpikir bahwa kita akan memiliki masa depan yang indah bersama. Saat dia mengatakan ini, mata Yesuan dipenuhi air mata. Jantung Sumo berdebar kencang. Seolah-olah di bawah tatapan Yesuan, dia merasa tidak bisa menyembunyikan apapun, dan semua rahasianya terungkap di depan Yesuan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sumo tersenyum malu. Maksudku. Tapi kemudian, kau berubah menjadi Sumo yang kukenal. Rasanya suatu hari, aku menyadari bahwa kau memiliki aroma wanita lain di tubuhmu. Semua jenis wanita. Kau menyembunyikan banyak hal dariku, dan aku tidak bisa melihatmu lagi. Aku harus berhati-hati saat berurusan denganmu. Bahkan hari ini, kau masih memiliki aroma susue di tubuhmu. Sumo, tahukah kau mengapa aku tidak pernah membiarkanmu menyentuhku selama bertahun-tahun? Itu karena kecerobohanmu. Aku lebih kuat darimu, dan aku bisa merasakan banyak hal yang tidak dapat kau prediksi. Sumo benar-benar tercengang mendengar pertanyaan-pertanyaan ini. Bagaikan sambaran petir, Sumo tercengang. Sebenarnya, dia sering bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia sudah memberi begitu banyak, tetapi tetap tidak bisa mendapatkan wanita ini. Terkadang, dia tidak ingin menyerah, dan dia berpikir bahwa Yesuan hanya bersikap angkuh dan sombong, tetapi di dalam hatinya, dia bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Jadi, bahkan sampai hari ini, kita masih belum mendapatkan akhir yang baik. Yesuan menggigit bibir merah mudanya, suaranya dipenuhi dengan kesedihan. Sumo mundur dua langkah. Dia tidak tahu harus berkata apa saat ini, dan hatinya kacau. Setelah mundur dua langkah, wajah Sumo berubah ganas. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, kamu hanya akan menyalahkanku atas segalanya. Jika bukan karenamu, apakah aku akan berubah seperti ini? Jika bukan karena aku memberimu begitu banyak, tetapi kamu tetap tidak menerimaku, apakah aku akan begitu patah hati, dan bahkan tidak akan mampu mengendalikan tubuhku sendiri? Lagipula, bahkan jika aku memiliki aroma wanita lain, memangnya kenapa? Aku pria normal, dan aku perlu melampiaskannya. Kamu telah mengubahku. Pada saat ini, emosi Sumo bergejolak, dan dia benar-benar lupa tentang pil wangi surgawi kecantikan luar biasa. 966 Siapa yang benar dan siapa yang salah, tidak ada kesimpulan. Melihat Yesuan yang menatapnya dengan kekecewaan di matanya, begitu pula dengan kata-katanya, mata Sumo berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Setan perlahan tumbuh di dalam hatinya, dan dia membuka mulutnya yang berdarah lebar. Sumo tertawa dingin dan berkata, Ya, aku memang tidak berguna. Aku, Sumo, memang tidak berguna, dan aku bahkan tidak sebaik dirimu, seorang wanita. Tapi pernahkah kau pikirkan, semua itu karena dirimu hidupku berubah, aku disingkirkan oleh keluarga ku, aku sangat menderita. Setiap kali aku dipukuli, aku bahkan tidak memberitahumu, dan kau, di sisi lain, bisa tinggal di rumah dan menunggu lelakimu bekerja keras untuk mendapatkanmu. Mendengar ini, Yesuan merasa tidak enak, dan pertengkaran di antara keduanya berangsur-angsur meningkat. Apakah aku tidak bekerja keras? Sama sepertimu, aku tidak ingin memberitahumu. Kamulah yang tidak tekun, dan kamu punya banyak alasan, apakah kamu masih seorang pria? Konflik yang telah lama menumpuk akhirnya meledak hari ini. Sebelumnya, Sumo masih bersikap sopan di depannya, tetapi setelah topeng itu dirobek, semuanya berubah. Sejujurnya, Yesuan hanya punya satu pria di hatinya, yaitu Sumo. Dia sudah berusaha keras untuk bersamanya, tetapi saat mereka hampir berhasil, Sumo tampaknya telah berubah menjadi orang yang berbeda, yang membuatnya merasa tidak enak. Ketika mereka akhirnya bisa bersama, dia mundur, karena dia merasa bahwa orang di depannya bukan lagi orang yang dia sukai dan cintai. Ada terlalu banyak kebencian dan dendam di hatinya. Saya bukan laki-laki. Sumo tertawa marah, sangat keras, lalu menatap Yesuan dengan dingin dan berkata, apakah kamu meragukan itu? Yesuan, jangan bersikap angkuh dan sombong di hadapanku. Sejujurnya, aku sudah tahu sejak lama. Kamu hanyalah seorang wanita, dan aku, Sumo, dapat memiliki sebanyak yang aku inginkan. Aku bermain dengan satu wanita setiap malam, dan tidak ada yang mengulanginya. Aku telah berada di sisimu selama bertahun-tahun hanya untuk membuatmu menurunkan kewaspadaanmu terhadapku, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa di dalam hatimu, inilah gambaran yang aku miliki. Sedih, sedih. Sepertinya hadiah terakhir yang aku persiapkan untukmu tidak akan berguna. Mulai besok dan seterusnya, aku akan mengajukan permohonan untuk meninggalkan Kota Roh. Bagaimanapun, apa yang telah aku perjuangkan selama bertahun-tahun belum membuahkan hasil, dan aku tidak memiliki muka untuk tinggal di sini lagi. Di tengah sarkasma itu, jauh di mata Sumo, masih ada jejak kebiadaban. Perkataannya 70 persen benar dan 30 persen salah. Hadiah terakhir, Yesuan mundur dua langkah dengan linglung. Dia menyadari bahwa pengakuannya malam ini mungkin tidak membuatnya berbalik, tetapi telah membuatnya meninggalkannya sepenuhnya. Perasaan terputus itu sangat menyakitkan. Dia menatap ria di depannya, yang tampaknya juga kesakitan. Dia percaya bahwa separuh pertama dari apa yang dia katakan hanyalah luapan kegembiraan yang tidak disengaja. Jangan khawatir, aku akan memberimu hadiah ini, lalu aku akan pergi. Sumo melangkah maju dua langkah, merasa sedikit gugup, karena akhirnya dia menemukan kesempatan. Dia tahu bahwa Yesuan pasti sedang mengalami gangguan mental saat ini, dan dia mungkin juga sedang sedih. Dalam situasi seperti itu, dia pasti tidak akan waspada terhadapnya. Jika dia mengeluarkan pilwangi kecantikan sekarang, itu pasti akan efektif. Wanita jalang, aku akan membiarkanmu bersikap angkuh dan berkuasa, menginjak-injakku di bawah kakimu. Begitu kau terkena pilwangi kecantikan ini, aku akan membawamu ke tempat tertinggi di kota Aroh dan bermain denganmu seratus kali. Aku ingin melihat, saat kau terengah-engah di bawah selangkanganku, apakah kau masih berani menatapku, Sumo, dengan tatapan sombong di matamu. Memikirkan hal ini, Sumo menjadi sangat gembira. Apakah kau akan pergi setelah memberiku ini? Sebenarnya, Yesuan tidak bermaksud melakukan ini. Setelah melihat kembang api yang telah dipersiapkan Sumo dengan saksama untuknya, dia sebenarnya ingin menceritakan semua pertanyaan di dalam hatinya. Selama Sumo dapat memberinya penjelasan yang masuk akal, tidak akan ada lagi penghalang di antara mereka berdua. Namun, dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, itu akan berubah menjadi pertengkaran di antara mereka berdua, dan kemudian Sumo akan memutuskan untuk pergi. Seorang pria yang telah hidup bersamanya selama bertahun-tahun akan meninggalkannya. Yesuan merasa hampa di hatinya, rasa kehilangan yang tak dapat dijelaskan membuatnya merasa kehilangan. Dia menatap Sumo yang datang mendekatinya dengan linglung. Dia menatapnya dengan tatapan kosong, dan hendak mengeluarkan hadiah terakhir yang telah disiapkannya untuknya. Untuk hadiah ini, aku sudah mempersiapkannya selama lebih dari 10 tahun, berharap untuk melamarmu hari ini. Aku tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Aku, Sumo, benar-benar tidak memiliki nasib seperti ini. Sumo menertawakan dirinya sendiri. Tentu saja, itu hanya akting. Dengan kalimat ini, Yesuan semakin menantikan hadiah itu. Di matanya, tidak ada sedikitpun kewaspadaan. Kesempatan bagus. Tatapan mata Sumo menjadi dingin, dan dia baru saja akan mengeluarkan pil wangi surgawi kecantikan luar biasa dari cincin penyimpanannya. Selama dia mengeluarkannya dan menghancurkannya, dia akan dapat membayangkan tidak hanya wanita yang sok suci ini, tetapi juga warisan pembunuh dewa yang paling penting. Kau tidak tahu, aku tetap berada di sisimu sampai sekarang, bukan karena dirimu, tetapi karena warisan dewa pembunuh. Sumo tertawa dalam hatinya. Tepat saat mereka hendak berhasil, indera ketuhanan mereka merasakan bahwa ada seseorang yang bergegas naik dari dasar menara. Pada saat yang paling krusial, mereka diganggu. Siapa ini? Keduanya menjauh beberapa langkah dan menunduk. Tak lama kemudian, sesosok manusia perlahan keluar dari kegelapan. Sosok itu adalah seorang pemuda yang berlumuran darah. Wajahnya pucat, dan tubuhnya tampak sangat lemah. Namun, sepasang mata tajam dan dingin itu, serta pedang panjang berwarna merah darah di tangannya membuat jantung Yesuan dan Sumo berdebar kencang. Yang lebih penting, di bahu pemuda itu, ada seorang gadis muda yang mengenakan Neterward Battle Armor. Saat ini, darah segar menetes dari tubuh gadis muda itu ke tanah. Gadis muda itu sudah pingsan karena luka-lukanya. Chen panjang. Su Sui. Yesuan dan Sumo sama-sama berteriak kaget. Sebenarnya, jika mereka menggunakan Indera Ketuhanan mereka untuk memeriksa, mereka pasti sudah menemukan Long Chen. Hanya saja mereka terlalu fokus pada urusan mereka sendiri untuk memperhatikan apa yang terjadi di bawah sana. Jelas sekali, Long Chen telah melukai Su Sui dan membawanya ke sini. Apa yang telah terjadi? Ekspresi Yesuan berubah. Dia sudah pulih dari keadaan sebelumnya. Faktanya, Long Chen telah menggunakan mata iblis pemakan rohnya untuk memeriksa dan menemukan bahwa Sumo tidak berhasil. Itulah sebabnya dia merasa tenang dan perlahan berjalan maju. Pada saat ini, ada senyum mengejek di wajahnya. Long Chen, apa yang terjadi? Hati Yesuan menjadi kacau, dan dia dengan cepat bertanya. Tatapan mata Sumo berubah lagi dan lagi. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi di medan perang neter, tetapi Su Sui adalah bawahannya, dan wanitanya saat itu. Disandra oleh Long Chen seperti ini, dia pasti akan merasa tidak nyaman. Begitu dia melihat Long Chen, Sumo bergerak. Namun, Yesuan lebih cepat darinya. Dengan cakarnya, kekuatan besar membawa Long Chen ke sisinya. Long Chen menurunkan Su Sui, lalu pedang ilahi darah terapung dengan ringan diletakkan di leher Su Sui. Dia berdiri di samping Yesuan, dan sepasang mata yang dingin dan haus darah menatap Sumo tanpa keraguan. Dia mencibir, setelah kembali dari medan perang neter, aku telah mempelajari banyak rahasia yang mengejutkan. Dari Su Sui, aku juga telah melihat rencanamu. Tuan, kau harus melindungi hidupku. Jangan biarkan Sumo menyerangku. Biarkan aku memberitahumu secara rincin semua rahasia yang tidak kau ketahui. Perkataan Long Chen membuat ekspresi Yesuan dan Sumo berubah. Perubahan Yesuan terjadi karena apa yang dikatakan Long Chen. Sumo sebenarnya punya rahasia lain. Selain itu, ketika Long Chen kembali dari medan perang neter, kemana Yesuan dan Dugu Jun pergi. Adapun Sumo, dia sendiri memiliki rahasia yang mengejutkan, terutama rahasia neter Blut River. Long Chen memang pergi ke neter Blut River, dan baru saja, hal baik yang akan berhasil itu terganggu lagi. Mata Sumo perlahan memerah. Sebenarnya, jika dia benar-benar memiliki niat membunuh terhadap seseorang, menyandera susuai sama sekali tidak ada gunanya. Dari mata Sumo, Long Chen melihat ini. Apa yang ingin kamu katakan? Kata-kata Sumo membawa tekanan mental yang kuat. Jika itu adalah ahli alam surga biasa, satu kalimat dari Sumo dapat memaksa mereka mati. Sayangnya, karena apa yang dikatakan Long Chen sebelumnya, dia sudah berada di bawah kendali Yesuan. Biarkan dia selesai bicara. Jangan terburu-buru menyerang. Tahan Susue sebagai sandera, dia akan memberimu penjelasan. Yesuan melindungi Long Chen dan mundur beberapa langkah. Dia begitu dekat dengan Long Chen, dan tidak ada yang bisa membunuh Long Chen dalam situasi seperti itu. Setelah semuanya aman, darah Long Chen meninggalkan bekas yang dalam di leher Susue yang putih. Dia menelan ludah dan berkata dengan senyum dingin, Pertama, aku mengetahui rahasia pertama dari Susue. Seseorang memiliki rencana penting untuk lentera pada hari kelima belas bulan kedelapan. Dia berencana untuk menggunakan kesempatan itu untuk menggerakkan hati seorang penguasa kota yang cantik untuk mengeluarkan pil ilahi tingkat tiga, pil kecantikan luar biasa, yang dikatakan sebagai kartu truf pamungkas dari setan perak. Tujuannya adalah untuk secara paksa memilikinya. Pil kecantikan dan keharuman. Yesuan mengerutkan kening. Dengan sangat cepat, dia memikirkan nama pil kecantikan dan keharuman. Wajahnya berubah. Yesuan sedikit sedih, dan bahkan menatapnya dengan tidak percaya. Dia bertanya kata demi kata, Sumo, apa yang disebut hadiahmu adalah pil kecantikan dan keharuman ini? Segalanya sudah gagal. Pikiran Sumo kosong. Dia mundur beberapa langkah karena takut. Wajahnya muram, dan dia tidak berani menjawab. Melihat situasi Sumo, Yesuan tahu bahwa semuanya benar. Seketika, air mata mengalir dari matanya, dan hatinya jatuh ke dasar. Setan di depannya, apakah dia masih orang yang menyukainya dan dia menyukainya? 967 Setelah mendengar kata-kata Longchen, wajah Sumo menjadi muram. Dia tahu bahwa Longchen telah kembali dari Medan Perang Neter, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi di Medan Perang Neter. Apakah dia tahu apa yang terjadi di Laut Darah Neter? Tidak mungkin, teratai merah darah iblis terletak di tempat terpencil di seluruh Laut Darah Neter, ada banyak binatang buas yang kuat di jalan. Orang biasa tidak bisa masuk jauh ke tempat itu, bahkan Dugu Jun tidak dapat menemukannya, jadi orang kecil ini seharusnya tidak tahu. Meskipun Sumo ingin membunuh Longchen sesegera mungkin, masalahnya adalah Longchen berada di bawah perlindungan Yesuan. Yesuan menyeka air mata dari sudut matanya dan menenangkan dirinya. Dia menatap Sumo, melambaikan tangannya dan berkata kepada Longchen, katakan padaku apa yang kau ketahui, tidak ada yang bisa menyentuhmu di belakangku. Di belakang ahli tingkat kelima alam bela diri ilahi ini, yang telah melewati kesengsaraan angin terlupakan, Longchen dapat merasakan kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Seolah-olah tubuh wanita ini mengandung kekuatan seluruh dunia. Jika dia ingin melepaskan kekuatannya, Longchen memperkirakan bahwa dia akan langsung mati lemas di depannya. Perbedaan antara tingkat pertama dan kelima alam bela diri dewa tampaknya hanya lima tingkat, tetapi sebenarnya, ada perbedaan seribu tahun. Dapat dikatakan bahwa empat tingkat dasar adalah fondasi dari tiga alam bela diri, dan di antara tiga alam bela diri, alam bela diri bumi dan alam bela diri langit adalah fondasi alam bela diri dewa. Segala sesuatu dipersiapkan untuk alam bela diri dewa. Hanya ketika seseorang mencapai alam bela diri dewa, dia dapat dianggap telah benar-benar memasuki tingkat berikutnya dan memenuhi syarat untuk disebut master. Perbedaan antara tingkat pertama alam bela diri dewa dan tingkat kesembilan alam bela diri dewa mirip dengan perbedaan antara kekuatan Longchen dan kekuatannya saat ini. Setelah mendengar perkataan Yesuan, Longchen kini tidak takut lagi, dan dia menjadikan Susue sebagai sandranya. Susue adalah kaki tangan seorang penjahat. Dialah yang menyediakan pilwangi surgawi kecantikan luar biasa. Orang seperti itu tidak layak dimaafkan. Sebelumnya, ketika Longchen keluar dari medan perang neter dan sedang dalam perjalanan menuju kediaman Tuan Kota, dia bertemu dengan Susue secara tidak sengaja. Jika dia tidak dapat mengalahkan Susue, Susue pasti akan memanggil orang untuk membunuh Longchen. Di Legion Neterward, ada banyak prajurit di tingkat kedua alam seni bela diri ilahi yang tidak bisa dihadapi oleh Longchen. Dengarkan rahasia yang akan kuceritakan kepadamu. Mungkin akan berdampak besar padamu, tapi maaf, jika kau masih tidak tahu tentang hal-hal ini, itu hanya akan membuatmu semakin terluka. Ucapan Longchen membuat ekspresi sumo berubah lagi. Apa yang tidak diinginkannya tampaknya perlahan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, di bawah perlindungan Yesuan, Longchen mulai mengungkap rahasia Liontin Giyok Teratai Merah. Kakek Dugu membantu kami menghadang hiu perak tanduk emas, tetapi kami tersapu oleh gelombang besar yang dibentuk oleh hiu perak tanduk emas. Ketika kami bangun, kami menemukan bahwa kami sudah berada di dasar laut darah Neter. Pada saat yang sama, kami menemukan Teratai Merah Darah Iblis di sini. Saya mendengar dari Yesuan bahwa harta warisan keluarga Ye, Liontin Giyok Teratai Merah, terkait dengan Teratai Merah Darah Iblis. Kami sangat terkejut dan mengira bahwa kami mendapatkan harta karun, tetapi ketika kami mendekat, kami menemukan bahwa Teratai Merah Darah Iblis telah layu, dan tidak ada biji Teratai di platform Teratai. Di platform Teratai, kami menemukan alur untuk Liontin Giyok Teratai Merah milikmu. Ketika Longchen mengatakan ini, Sumo menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Apa yang paling tidak ingin terjadi masih diketahui Longchen. Mendengar alur Liontin Giyok Teratai Merah, tubuh Yesuan bergetar saat dia samar-samar teringat sesuatu. Tebakanmu benar. Saat aku menyentuh alur itu, sebuah kalimat muncul, yaitu, semua keturunanku, Ye Wuxiang, dengan Liontin Giyok Teratai Merah, dapat membuka makam Dewa Pembunuh. Setelah melewati semua tahapan, kalian bisa mendapatkan harta warisanku, Ye Wuxiang. Mendengar ini, Yesuan tiba-tiba berbalik dan menatap Longchen dengan tatapan kosong, maksudmu, di Laut Darah Neter, warisan Dewa Pembunuh, Ye Wuxiang, terkubur, dan keluarga Ye Ku adalah keturunan Ye Wuxiang. Benar sekali. Yesuan dan kakek Dugu telah mengonfirmasi hal ini. Longchen menganggup dan berkata, pada saat yang sama, dia juga mengamati Sumo. Pada saat ini, Sumo menundukkan kepalanya dan wajahnya muram, tetapi dia mencibir dan bahunya bergetar. Tatapan mata Yesuan kosong untuk beberapa saat, menatap kosong ke arah Longchen. Dia sepertinya pernah mendengar hal serupa sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka hal itu benar-benar terjadi hari ini. Bagi Yesuan, kejadian ini merupakan kejutan besar. Namun, baginya, kejutan yang lebih besar belum terjadi. Tuan, saya rasa Anda dapat memahami bahwa warisan Dewa Pembunuh telah berada di bawah perlindungan seseorang selama bertahun-tahun. Baik itu puluhan tahun mengikuti, atau pil kecantikan malam ini, semuanya untuk hal yang sama, yaitu, untuk memiliki Anda, kemudian memperoleh hak untuk menggunakan Leontine Biokteratai Merah, membuka warisan Dewa Pembunuh, dan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, pembunuhan Yesuan sangat jelas. Jika Anda memberikan Leontine Biokteratai Merah kepada Yesuan, maka kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Jadi, dia pasti akan berusaha mencegah hal ini terjadi. Anda harus menerima kenyataan ini. Pria yang berdiri di depan Anda, dia mungkin mencintai Anda sebelumnya, tetapi sekarang, dia hanyalah seekor binatang buas yang dimangsa oleh nafsu dan kegelapan. Dalam satu tarikan nafas, Longchen menumpahkan semuanya, mengucapkan setiap kata. Yesuan mendengarkan dengan tatapan kosong. Dia bukan orang bodoh. Ketika dia tahu tentang Ye Wuxiang dan menghubungkannya dengan pil kecantikan, dia sudah menebaknya. Kenyataannya persis sama dengan apa yang dia bayangkan. Dia hampir saja jatuh ke dalam perangkapnya. Saat ini, Yesuan merasa seakan-akan seluruh dunia telah meninggalkannya. Bahunya berkedut sejenak, tampak sangat tidak berdaya. Namun, setelah menarik nafas dalam-dalam, dia telah menerima kenyataan bahwa dia adalah wanita yang konyol. Tanpa alasan, Yesuan tertawa beberapa kali. Matanya perlahan berubah dingin saat menatap Sumo. Dia memaksakan suaranya menjadi dingin dan kasar saat berkata, Sumo, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Sumo menggelengkan kepalanya, tampak sangat lugas, dia sudah mengatakan semuanya. Aku tidak punya hal lain untuk dikatakan. Ini adalah kebenaran. Sambil mengalihkan pandangannya, Sumo menarik nafas dalam-dalam dan berkata, karena kamu sudah tahu segalanya, mulai hari ini dan seterusnya, kita adalah musuh. Lain kali kita bertemu, itu akan terjadi di medan perang. Bisakah kamu pergi sekarang? Yesuan melangkah maju. Dia belum bergerak, tetapi jika dia melakukannya, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Kau terburu-buru menyerangku sekarang. Seperti yang kuduga, setelah sekian tahun mencintai, aku telah mempertaruhkan nyawaku untukmu, tetapi itu semua hanya lelucon. Sumo tertawa sinis. Warna merah darah di matanya semakin ganas. Berbicara tentang cinta, Yesuan tampak seperti baru saja dipukul. Dia mundur beberapa langkah. Dia sendiri agak bingung, tetapi segera, dia memutuskan dan berkata, ketika kamu mengambil yontin diok teratai merah milikku, semuanya berakhir. Demi yontin itu, kamu bahkan akan membunuh saudaraku. Ini berarti kamu telah kehilangan cinta di hatimu. Jalan ini membutuhkan dua orang untuk bertahan. Karena kamu tidak ada di sini lagi, sudah saatnya bagiku untuk pergi juga. Karena kamu tidak ada di sini lagi, sudah saatnya aku pergi juga. Kata-kata Yesuan terdengar sangat menyedihkan saat dia mengucapkannya dengan lantang. Oh, begitu. Sampai jumpa lain waktu, Sumo tersenyum dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Jika dia mengacaukan masalah hari ini, itu akan sangat buruk di masa depan. Dia bahkan mungkin dihukum. Bagaimanapun, dia bukan yang terkuat di klansu. Kau ingin pergi begitu saja. Longchen tahu bahwa Yesuan dan yang lainnya masih berada di tangan musuh. Menangkap susue saja tidak cukup. Apa yang kau inginkan? Apa yang ingin kau lakukan? Menggunakan wanita ini untuk mengancamku. He he, bunuh sebanyak yang kau mau, bunuh sebanyak yang kau mau, tapi bocah, apa kau pikir aku tidak tahu satu halpun. Karena kau melarikan diri, itu berarti Dugu Jun dan Yesuan tidak melarikan diri. Medan Perang Neter adalah wilayahku, dan mereka sudah berada di bawah kendali lima jenderal Neter dari pasukan Neter. Setelah mengatakan itu, Sumo tersenyum. Dia benar. Yesuan ada di tangannya. Dengan cara ini, Longchen dan Yesuan berada dalam posisi pasif. Kembalikan saudaraku kepadaku. Yesuan juga tahu keseriusan masalah ini. Dia menatap Sumo dengan mata tajamnya dan kekuatan yang mengguncang jiwa dilepaskan. Tunggu sampai suatu hari kau memutuskan untuk memberiku liontin biok teratai merah dan menawarkan dirimu kepadaku di saat yang sama. Setelah itu, kau bisa menceritakan tentang saudaramu. Sumo berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia adalah seekor babi mati yang tidak takut air mendidih. Kamu, di dalam hati Yesuan, citra dan kedudukan Sumo sudah jatuh ke titik terendah. Longchen juga mengerti bahwa Yesuan berada di bawah kendali musuh. Masalah ini akan sangat sulit. Pikirannya bekerja keras untuk memikirkan solusinya. Pintu masuk medan perang neter berada di bawah kendali musuh. Akan sangat sulit untuk menyelinap masuk dan menyelamatkan Yesuan. Satu-satunya cara adalah bagi Yesuan untuk mengeraskan hatinya dan menaklukkan Sumo. Jika memang begitu, aku hanya bisa menyerangmu. Yesuan mengertakan giginya dan berjalan menuju Sumo. Tunggu. Sumo tiba-tiba melambaikan tangannya. Pada saat ini, tekanan kuat turun ke seluruh kota roh. Nonaye, sudah lama tak berjumpa. Suara tua namun memikat terdengar. Dalam waktu singkat, seseorang sudah berdiri di samping Sumo. Dia adalah lelaki tua yang tampak sangat biasa. Dia membungku, wajahnya kemerahan, rambutnya putih seperti burung bangau, dan matanya sangat tajam dan bersemangat. Lelaki tua ini mengenakan jubah putih biasa dan memiliki senyum di wajahnya. Jika seseorang tidak mempertimbangkan statusnya, mereka mungkin berpikir bahwa dia hanyalah lelaki tua biasa. Su Zen. Melihat lelaki tua ini, wajah Yesuan berubah sangat jelek. 968. Pada saat yang sama, Su Zen memiliki status tertinggi di klan Su. Statusnya lebih tinggi dari master klan dan Sumo saat ini. Su Zen berada di level kelima alam bela diri ilahi. Ia telah melewati kesengsaraan angin terlupakan sejak lama. Kultifasinya tidak meningkat dalam seribu tahun terakhir. Ia berada di level yang sama dengan seorang jenius seperti Yesuan, tetapi ia memiliki ribuan tahun pengalaman pertempuran dan waktu penelitian. Di hadapan Yesuan, Su Zen masih merupakan sosok yang menakutkan. Setelah kematian pemimpin klan Ye sebelumnya, klan Ye telah ditekan. Yesuan telah mencapai tingkat kelima alam bela diri ilahi, yang telah menciptakan legenda di Istana Neraka yang tenang, orang tercepat yang mencapai tingkat kelima alam bela diri ilahi. Yesuan adalah kultifator terkuat di klan Ye, dan lelaki tua yang tersenyum ini adalah kultifator terkuat di klan Su. Hanya dengan melihat sikap hormat sumo terhadap lelaki tua ini, Longchen dapat menebak secara kasar bahwa lelaki tua ini adalah iblis tua dari klan Su. Ada sandera. Begitu mereka tiba, Su Zen melihat sandera di tangan Longchen. Longchen mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mencengkeram di udara. Darah terapung Longchen lepas kendali dan menebas leher Susue, memotong tenggorokan dan kerongkongannya. Bahkan, separuh kepalanya pun terpotong. Longchen tidak punya pilihan lain selain menyimpan darah mengambang. Namun, luka Susue terlalu parah. Di hadapan luka yang begitu parah, tubuhnya sudah mati. Cahaya putih memancar dari kepala Susue dan muncullah sosok mungil berwarna putih, menatap kosong ke sekelilingnya. Sosok mungil itu tampak ketakutan dan mirip dengan Susue. Itu pastilah roh bela diri dewa Susue. Setelah tubuhnya mati, roh bela diri dewa Susue masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Begitulah cara kelima penguasa itu bertahan hidup. Namun, tekanan pada tiga wilayah berdaulat tampaknya lebih besar. Bahkan roh bela diri dewa tidak dapat bertahan terlalu lama. Sandera adalah aib. Kita tidak bisa melepaskan roh bela diri dewa. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu mengulurkan tangannya lagi. Pada saat ini, Yesuan berdiri di depannya dan mengeluarkan botol kristal transparan. Dia memasukkan roh bela diri dewa Susue ke dalamnya dan menyimpannya. Kemudian, dia menatap Sumo dan Suzen dengan kebencian di matanya. Kau bahkan membunuh orang-orangmu sendiri. Suzen, kau sudah gila. Orang tua ini juga telah memberikan Longchen kejutan yang dalam. Bahkan Longchen sendiri tidak akan mampu melakukan ini. Apa masalahnya? Dia hanya berada di level pertama alam bela diri ilahi. Ada banyak prajurit seperti dia di keluarga Sukita. Menjadi sandera adalah masalah bagi keluarga. Mengabulkan kematiannya hanya agar dia tidak melibatkan keluarga. Itu adalah kehormatannya. Namun, tampaknya kita juga memiliki sandera di tangan kita. Dia adalah Yesuan. Aku baru saja kembali dari medan perang neter. Adapun Dugu Jun itu, Hei Hei, kamu hanya dapat menemukannya di dunia bawah. Suzen tertawa. Wajah Longchen dan Yesuan langsung berubah. Longchen mengepalkan tinjunya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan lawannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan diri. Kamu membunuh kakek Dugu. Napas Yesuan menjadi lebih berat. Bukan karena dia tidak memenuhi harapannya. Hanya saja dia terlalu memikirkan lelaki tua ini. Dia telah bersama keluarga Yei untuk waktu yang sangat lama. Ketika Yesuan masih kecil, Dugu Jun sudah ada. Dia awalnya berencana untuk menjalani sisa hidupnya, tetapi Yesuan telah memintanya untuk melindungi Longchen dan Yesuan. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, semuanya akan berakhir seperti ini. Siapa bilang aku membunuhnya? Suzen tersenyum dan berkata, hanya saja orang tua ini terlalu percaya diri. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk merebut Yesuan dari tanganku. Pada akhirnya, dalam pertempuran melawan lima jenderal dunia bawah, dia menghabiskan semua Yuan sejatinya dan tewas. Orang tua benar-benar tidak bisa berbuat banyak. Sayangnya, meskipun dia mempertaruhkan nyawanya, Yesuan masih ada di tanganku. Setelah Suzen tiba, Su Mo menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Bagi Longchen, meskipun dia tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Dugu Jun, dia tidak menyangka bahwa pria sebaik itu akan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka berdua. Memikirkan tatapan mata penuh kasih dari lelaki tua itu, Longchen merasa seolah-olah ada bom yang terkubur di dalam tubuhnya, dan api yang berkobar membakar di dalam dirinya. Yesuan, yang berada di sebelahnya, merasakan hal yang sama. Dalam pertempuran tingkat tinggi seperti itu, Longchen tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya dia sangat menginginkan kekuasaan. Jika dia memiliki kekuatan alam bela diri dewa, itu akan lebih atau kurang cukup. Setidaknya dia bisa sedikit membantu. Sayangnya, dirinya yang sekarang tidak menarik perhatian sama sekali. Kematian Dugu Jun telah menyentuh batas kemampuan Yesuan. Dia masih bisa mentolerir pengkhianatan sumo, tetapi kematian Dugu Jun adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia toleransi. Pada saat ini, ada fluktuasi pada tubuh Yesuan yang membuat jantung Longchen berdebar-debar. Dia mundur beberapa langkah, dan yang dia lihat adalah bahwa di wajah cantik Yesuan, ada total tiga bekas luka merah darah, saling bersilangan. Ini tidak memengaruhi kecantikannya, tetapi dibalik kecantikannya yang awalnya lembut, ada semacam niat membunuh berdarah. Apakah kamu marah? Apakah kamu ingin berkelahi? Tapi, ini belum waktunya. Suzen sama sekali tidak terlihat khawatir. Ia melambaikan tangannya ke arah Yesuan dan berkata, garis keturunan tujuh pembantai, kau telah membangkitkan tiga dari mereka. Kau memang luar biasa. Leluhurmu sebelumnya menghabiskan ribuan tahun dan hanya berhasil membangkitkan tiga garis keturunan. Setelah menghela nafas panjang karena emosi, Suzen kemudian berkata, hari ini bukan saatnya untuk bertindak. Gadis kecil, biar ku katakan dengan jelas, Yesuan ada di tanganku, dan hidup serta matinya berada di bawah kendaliku. Jika kau tidak ingin dia kehilangan lengan dan kakinya, maka dengarkan aku pada akhirnya, dan lakukan apapun yang kuperintahkan kepadamu. Tentu saja, aku tidak akan mempersulitmu, Dugu Jun hanyalah karakter kecil, di hadapan keuntungan besar yang sesungguhnya, dia tidak berarti apa-apa, kurasa kita punya topik yang sama. Setelah mengatakan ini, dia menunggu reaksi Yesuan, tetapi Yesuan bersikap seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dia katakan. Apakah kau mengerti maksudku? Aku di sini untuk membicarakan tentang kerjasama. Keluarga Yemu adalah keturunan dewa pembunuh, dan kamilah yang menemukan makam itu. Kami semua memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan warisan dewa pembunuh. Selain kami, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, sebelum kita membuka makam itu, aku tidak ingin orang lain mengetahui keberadaan warisan dewa pembunuh, termasuk penguasa istana kita, Mingdi dan yang lainnya. Namun, jika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi, izinkan aku memberitahumu, Yesuan, nyawa saudaramu tidak akan terselamatkan. Kau harus tahu bahwa aku, Suzen, memiliki banyak trik di balik lengan bajuku. Trik-trik ini dapat membuat seseorang menderita seratus kali lebih banyak daripada kematian. Aku hanya perlu memberi perintah di sini. Oleh karena itu, lebih baik kau menahan niat membunuhmu. Jika kau ingin bertarung denganku, aku akan menemanimu di makam dewa pembunuh. Rencana Sumo telah gagal total. Mereka tidak bisa mendapatkan warisan dewa pembunuh dengan mengambil alih tubuh Yesuan. Oleh karena itu, Suzen hanya bisa menggunakan satu cara, yaitu bekerja sama dengan klan Ye. Kualifikasi mereka adalah nyawa Yesuan. Semua orang tahu betapa pentingnya Yesuan bagi kakaknya. Selama Yesuan berada di bawah kendali mereka, mereka tidak perlu khawatir bahwa Tuan Kota yang cantik ini tidak akan menyerah. Setelah kami memutuskan waktunya, kami akan memberi tahu kalian. Dalam sepuluh hari, kami akan membuka makam dewa pembunuh. Apakah kalian ingin datang sendiri, atau kalian ingin memanggil semua prajurit kuat dari klan Ye? Setelah mengatakan itu, Suzen tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membawa sumo dan terbang menjauh dalam kegelapan, meninggalkan Longchen dan Yesuan berdiri di sana dengan linglung. Longchen tahu mengapa Yesuan tidak bergerak di sini. Ada dua orang, dan dia sendirian. Jelas, jika dia bergerak dengan paksa, dia tidak hanya tidak akan bisa menyelamatkan Yesuan, dia kemungkinan besar akan mati di sini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan berita tentang penangkapan Yesuan dan kematian Lord Dugu di dalam hatinya. Melihat wanita yang kebingungan itu, Longchen tahu betapa besar tekanan yang dialaminya saat ini. Di antara mereka, hal yang paling tidak dapat dipercayainya adalah pengkhianatan sumo. Masalah ini seperti pisau yang menusuk hatinya. Pada saat ini, garis-garis merah darah di wajah Yesuan telah menghilang. Dia menatap langit malam yang tak terbatas dengan linglung. Longchen mengerutkan bibirnya dan berpikir sejenak, lalu berkata, tujuan mereka adalah warisan dewa pembunuh. Jika Yesuan ada di tangan mereka, itu akan sangat merepotkan. Jika kamu sendirian, kamu pasti tidak akan bisa melawan seluruh klan. Haruskah aku memanggil semua orang klan Ye di kota prefektur? Perkataan Longchen menyadarkan Yesuan dari lamunannya. Apa yang telah terjadi telah terjadi. Tidak masalah jika aku mengingatnya atau membencinya, itu tidak akan mengubah apapun. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Yesuan. Tuhan, aku telah melalui banyak hal. Kupikir, masa lalu biarlah berlalu. Orang-orang harus menantikan masa depan. Aku percaya bahwa di dalam hatimu, Sumo telah mati, dan Yesuan adalah orang yang harus kau lindungi sekarang. Dia adalah adikmu yang tidak akan pernah mengkhianatimu. Yesuan menoleh ke belakang, matanya perlahan-lahan mulai terbuka. Dari sosok yang lembut dan cantik, hingga keadaannya saat ini, mentalitasnya telah mengalami perubahan besar. Mampu tumbuh hingga tahap ini, dia tidak pernah kekurangan darah dingin. Hari ini, Sumo dan Suzen telah membantunya mendapatkan kembali jati dirinya yang asli. Kau benar. Sumo, tidak ada yang perlu ku ingat lagi. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan nyawa adikku. Tentu saja, jika warisan dewa pembunuh jatuh ke tangan klan Su, itu akan menjadi bencana bagi klan Ye. Kedua klan kita telah berselisih selama bertahun-tahun, sudah waktunya perang yang sebenarnya dimulai. Mulai hari ini dan seterusnya, api perang telah menyala. Nada bicara Yesuan berangsur-angsur menjadi dingin. Tentu saja, sikap dingin ini tidak ditujukan pada Longchen. Aku akan memberi tahu klan tentang hal ini sekarang dan meminta mereka untuk datang ke sini secara diam-diam. Terlalu sulit untuk menyelamatkan adikku sendirian, kata Yesuan tanpa daya. 969 Bahkan jika aku tidak tertarik dengan makam dewa pembantaian, ada banyak orang yang menginginkannya. Jika berita itu tersebar, apalagi orang-orang dari prefektur neraka tenang, bahkan orang-orang dari prefektur lain atau wilayah kerajaan timur akan datang ke sini. Pada saat itu, bahkan jika aku tidak ingin membukanya, aku akan dipaksa untuk membukanya. Jika berita itu tersebar, itu tidak akan baik untuk klan Ye dan klan Su. Itulah sebabnya orang-orang dari klan Su kembali dengan tenang. Jadi, makam dewa pembantaian harus dibuka. Selanjutnya, orang-orang dari klan Su pasti akan datang ke sini untuk membahas tentang makam dewa pembantaian. Pada saat itu, kita akan melihat apa yang harus mereka lakukan agar bersedia mengembalikan saudaraku kepadaku, kata Yesuan. Mereka punya sesuatu terhadapmu. Semakin kau menunjukkan keinginan untuk melindungi Yesuan, semakin mereka akan memanfaatkanmu. Long Chen mengingatkan. Tapi, apa boleh buat? Orang tuaku sudah tua. Setelah beberapa dekade, aku khawatir dia akan menjadi satu-satunya keluarga ku. Yesuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Long Chen juga ingin menyelinap masuk lagi untuk menyelamatkan Yesuan. Namun, ada begitu banyak ahli alam bela diri dewa. Di bawah indera ketuhanan mereka yang kuat, Long Chen tidak punya tempat untuk bersembunyi. Belum lagi Long Chen, bahkan Yesuan mungkin tidak bisa menyelinap ke wilayah klan Su dan menyelamatkan Yesuan. Su Zen sangat cerdas. Dia tahu situasi internal klan Ye. Yesuan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata. Apa yang terjadi? Dari apa yang dikatakan Yesuan, tampaknya situasi internal klan Su tidak begitu harmonis. Saya adalah gubernur Kotaro. Anda mungkin tahu bahwa meskipun saya adalah ahli terkuat di klan Ye dan klan Ye dapat menjadi klan kelas satu karena saya, saya bukanlah keturunan langsung klan Ye. Jabatan pemimpin klan adalah milik orang lain. Tentu saja, Leontine Biok teratai merah saya diberikan kepada saya oleh pemimpin klan sebelumnya. Karena itu, pemimpin klan saat ini dan saya tidak akur. Hanya dengan beberapa kata saja, Long Chen bisa menebak secara kasar situasi Yesuan di keluarga Ye. Ada banyak orang di tingkat ketiga dan keempat alam bela diri ilahi di keluarga Ye kita yang dapat membantu. Namun, jika mereka mendengar berita tentang makam dewa pembantaian, mereka pasti akan mendesaku untuk membukanya. Mereka bahkan tidak akan peduli dengan hidup atau mati saudaraku. Sedangkan aku, aku hanya peduli dengan hidup saudaraku. Jika aku tidak memanggil orang-orang dari keluargaku, Suzen takut aku akan mempertaruhkan nyawaku. Dia sama sekali tidak ingin membuka makam dewa pembantaian, dia hanya ingin menyelamatkan saudaranya. Namun, dia tahu bahwa aku pasti akan memanggil mereka karena dengan kekuatanku sendiri, aku hanya bisa menahan Suzen. Jadi, Suzen sedang menunggu. Dia tidak ingin berdiskusi denganmu, tetapi dengan keluargamu karena mereka lah yang paling ingin mendapatkan warisan dewa pembunuh. Mereka memiliki kepentingan yang sama, tetapi jika kamu tidak diikut sertakan, mereka bukanlah tandingan klansu. Suzen dapat dikatakan sebagai orang yang sangat licik. Dia memanfaatkan konflik internal antara Yesuan dan keluarga Ye, serta mentalitas keluarga Ye dan keinginan Yesuan untuk menyelamatkan Yesuan. Selama ada rencana yang sempurna, dia bisa menyelamatkan banyak orang. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Longchen merasa semuanya kacau. Yesuan mencibir dan berkata, betapapun buruknya hubungan ini, ini adalah masalah kelangsungan hidup keluarga. Aku harus meminta mereka untuk datang dan membantuku. Saat itu, aku hanya akan fokus pada keselamatan saudaraku. Namun, warisan keluarga Ye tidak akan dirampas oleh orang lain. Saudaraku adalah kelemahan kita, dan itu ada di tangan mereka. Namun, Leontine Diok Teratai Merah juga merupakan kelemahan mereka. Kecuali aku, tidak ada yang bisa menggunakannya. Aku masih memiliki hak untuk mengambil inisiatif. Retakan. Setelah berkata demikian, pagar di depannya langsung dihancurkan oleh Yesuan. Longchen, kamu pasti telah mengambil banyak risiko untuk kembali dan memberitahuku rahasia yang begitu penting. Terima kasih. Jangan khawatir, suatu hari nanti, aku akan membalas dendam untuk kakek Dugu. Yesuan berbalik, matanya yang cerah dipenuhi dengan kekhawatiran. Longchen melambaikan tangannya dan berkata, sekarang aku bisa dianggap sebagai separuh anggota keluarga Ye. Jika ada yang bisa kugunakan, aku pasti akan melewati api dan air tanpa ragu. Yesuan adalah saudaraku. Mendengar itu, Yesuan sedikit tersentuh. Pada saat kritis ini, Longchen tampaknya menjadi satu-satunya orang yang dapat diajaknya bicara. Dia tahu bahwa Longchen adalah orang yang sangat berhati-hati, dan dia sangat berbakat. Bahkan jika dia hanya dapat menggunakan otaknya untuk waktu yang singkat, suatu hari nanti, dia pasti akan memukau mata semua orang. Sama seperti bagaimana dia telah mengalahkan Susue, yang berada di alam bela diri dewa, turun dari panggung dengan kekuatannya yang bahkan tidak berada di alam bela diri dewa. Baiklah, mulai sekarang, kau akan ikut denganku. Jika ada sesuatu, aku bisa membicarakannya denganmu. Pertama, panggil mereka. Longchen mengangguk. Keduanya turun dari pagoda indah berwarna-warni. Pesta lentera yang indah ini dan pagoda berwarna-warni yang indah sudah tidak indah lagi. Ini mungkin pesta lentera terakhir yang akan diadakan Yesuan dalam hidupnya. Setelah kembali, Yesuan telah menggunakan burung boneka rahasia untuk menyebarkan berita itu kepada keluarga Ye dari Serene Hell Mansion. Setelah menerima berita itu, para petinggi keluarga Ye sangat terkejut. Di antara mereka, kepala keluarga Ye memimpin lebih dari 10 ahli keluarga Ye, yang semuanya setidaknya berada di puncak alam bela diri dewa tingkat kedua. Tentu saja, Suzen tidak cukup bodoh untuk menyerang keluarga Ye saat ini. Sikap Suzen sangat jelas. Dia ada di sini untuk bekerja sama dengan keluarga Ye, dan Yesuan hanyalah alat tawar-menawar di tangannya. Pada saat yang sama, orang-orang yang menjaga nether blood sea demon blood red lotus juga merupakan alat tawar-menawar keluarga Su. Setelah memberitahu keluarga Su tentang lokasi makam dewa pembantai, meskipun keluarga Su tidak memiliki kuncinya, mereka tetap memenuhi syarat untuk berbicara dengan keluarga Ye. Lagi pula, di Serene Hell Mansion, mereka bukanlah orang-orang terkuat. Jika berita ini tersebar, itu tidak akan baik untuk keluarga Su dan keluarga Ye. Suatu hari, lebih dari 10 hari kemudian, Yesuan sedang duduk di istana Ziksuan, dan Longchen juga ada di sana. Hari-hari ini, dia telah berkultivasi di istana Ziksuan, dan Yesuan sesekali akan mengajarinya. Di antara bawahan Yesuan, Dugu Jun adalah yang terkuat. Yang lainnya tidak cukup kuat, atau mereka bukan orang kepercayaan Yesuan. Longchen adalah murid langsung Yesuan. Identitasnya istimewa, dan dia tahu segalanya. Itulah sebabnya dia bisa tinggal di samping Yesuan. Pada dasarnya, dalam pertempuran ini, hanya alam bela diri dewa tingkat ketiga yang dapat berperan dalam pertempuran ini. Setelah keluarga Ye tiba, Suzen dan yang lainnya mungkin akan segera tiba setelah menerima berita tersebut. Namun, keluarga Ye juga menjadi masalah bagi Yesuan. Pemimpin keluarga Ye kira-kira seusia dengan Suzen. Namanya Yesizi, dan dia adalah pemimpin wanita pertama keluarga Ye dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dia sudah tua, Yesizi tampak seperti berusia 40-an. Dia memiliki sosok yang anggun, dan dia bisa dianggap sebagai wanita parubaya, tetapi dia masih menarik. Yesizi adalah leluhur Yesuan. Yesuan bukanlah keturunan langsung dari keluarga Ye, dan pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah dengan Yesizi. Selain itu, Yesuan adalah orang paling terkenal di keluarga Ye. Sebagai pemimpin keluarga, Yesizi tidak sepopuler Yesuan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Yesizi harus melepaskan posisi pemimpin dan membiarkan Yesuan mengambilnya. Bagaimanapun, Yesuan adalah yang terkuat. Selain Yesizi, keluarga Ye juga memiliki banyak tetua dari Alam Bela Diri Dewa Tingkat Ketiga. Kali ini, hampir semuanya telah datang. Sebanyak 10 prajurit dari Alam Bela Diri Dewa Tingkat Ketiga telah datang. Di antara mereka, tiga telah mencapai puncak Alam Bela Diri Dewa Tingkat Ketiga, dan pemimpin keluarga Ye adalah seorang prajurit dari puncak Alam Bela Diri Dewa Tingkat Kempat. Yesizi juga memiliki seorang suami, seorang prajurit pengembara yang telah menikah dengan keluarga tersebut. Ia juga merupakan seorang tokoh terkemuka. Namanya adalah Teng Long, dan kultivasinya berada pada tahap awal Alam Bela Diri Dewa Tingkat Kempat. Dibandingkan dengan Yesizi, ia berada satu tingkat lebih rendah. Dua prajurit dari Alam Bela Diri Tingkat Kempat, dan 10 prajurit dari Alam Bela Diri Tingkat Ketiga. Ini hampir semua kekuatan keluarga Ye. Kekuatan semacam ini sedikit lebih lemah dari keluarga Su, tetapi dapat dianggap sebagai salah satu keluarga teratas di seluruh prefektur neraka tenang. Ketika sekelompok orang seperti itu datang ke kota utama spektra, mereka tentu saja menarik banyak perhatian. Mereka ada di sini. Yesuan telah menunggu saat ini untuk waktu yang lama. Dia dan Longchen berjalan keluar dari Istana Siksuan. Saat ini, di langit, lebih dari 10 orang telah turun perlahan. Pemimpinnya adalah seorang wanita parubaya yang masih mempertahankan pesonanya. Sama seperti Yesuan, dia mengenakan gaun panjang berwarna ungu. Di balik riasan tebalnya, dia memang memiliki pesona yang dewasa, tetapi dibandingkan dengan Yesuan, dia tampak mempermalukan dirinya sendiri. Dia adalah pemimpin keluarga Ye saat ini, Ye Sisi. Dan di sebelah Ye Sisi adalah suaminya saat ini, Teng Long, yang juga berada di alam bela diri dewa tingkat keempat. Teng Long adalah seorang pria tua yang tinggi dan kurus, mengenakan pakaian hitam ketat. Rambutnya sudah seputih salju, dan hidungnya bengkok. Meskipun ia dipanggil Teng Long, ia tampak seperti seekor elang. Di belakang mereka, sebagian besar orang adalah lelaki tua, mereka adalah barang antik tua milik keluarga Ye. Kedua belah pihak bertemu di depan pintu masuk Aola Siksuan. Longchen memperhatikan bahwa belasan orang di sisi lain semuanya memiliki ekspresi yang sangat dingin di wajah mereka. Setelah tiba di sini, mereka semua mengangkat kepala dan melirik Ye Suan. Setelah itu, Ye Sisi memimpin dan yang lainnya mengikutinya ke Aola Siksuan. Ketika mereka tiba di samping Ye Suan, Ye Sisi melotot padanya dan berkata, mengapa kamu tidak mengikutiku? Setelah semua orang memasuki istana Siksuan, Ye Sisi duduk di kursi Ye Suan, sementara yang lain duduk di sisi lain. Sebaliknya, Ye Suan dan Longchen tidak mendapat tempat duduk. Setelah Ye Suan masuk, mata Ye Sisi menyipit, dan Aola Pembunuh menekan ke arah Ye Suan. Ye Sisi membanting meja dan berkata dengan dingin, kamu sudah lama di sini, tetapi kamu bahkan tidak tahu warisan leluhur keluarga Ye Ku. Kamu telah memegang liontin giyok teratai merah ini dengan sia-sia. Awalnya itu bukan milikmu, itu adalah sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh pemimpin keluarga Ye. Sekarang, berikan padaku, dan kemudian kita bisa membahas apa yang akan terjadi selanjutnya. Ye Suan tidak bergerak. 970 Menghadapi Ye Sisi dan Teng Long, Ye Suan sama sekali tidak bereaksi. Sejujurnya, dia cukup kecewa dengan keduanya. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi keluarganya, dan ini terkait dengan perkembangan seluruh keluarga, tetapi mereka masih peduli dengan kepemilikan liontin giyok teratai merah. Sejujurnya, liontin giyok teratai merah adalah kebencian terbesar Ye Sisi. Saat itu, pemimpin klan sebelumnya adalah ayah Ye Sisi. Ketika dia meninggal, Ye Suan tahu bahwa dia ingin dia menjadi pemimpin klan berikutnya. Namun, Ye Suan tidak memiliki pengaruh apapun di klan Ye, dia juga tidak memiliki pengikut. Meskipun dia kuat, tidak banyak orang yang mau tunduk padanya, terutama keturunan langsung klan Ye. Mereka bahkan lebih tidak mau tunduk pada seorang gadis yang berasal dari keluarga cabang. Liontin giyok teratai merah merupakan simbol pemimpin klan Ye. Meskipun Ye Sisi akhirnya menjadi pemimpin klan, dia tidak bisa mendapatkan liontin giyok teratai merah. Oleh karena itu, dia telah lama mengincar liontin giyok teratai merah. Bagaimanapun, di dalam hatinya, dia adalah pemimpin klan Ye saat ini. Liontin giyok teratai merah seharusnya ada di tangannya, terutama ketika dia tahu bahwa liontin giyok teratai merah adalah kunci warisan paling berharga klan, warisan dewa pembunuh. Jika makam dewa pembunuh benar-benar terbuka, orang yang memegang liontin giyok teratai merah akan mendapat keuntungan besar. Ye Sisi sangat berhasrat untuk mendapatkan warisan dewa pembunuh. Oleh karena itu, dalam hatinya, klan Su adalah lawannya, dan Ye Suan adalah lawan terbesarnya. Oleh karena itu, dia ingin menakut-nakuti gadis kecil di dalam hatinya ketika dia datang ke sini. Dia ingin memegang liontin giyok teratai merah di tangannya. Seperti yang diketahui semua orang, liontin giyok teratai merah adalah tanda dari pemimpin klan Ye. Kamu bukan dari klan Ye, tetapi kamu memiliki liontin giyok teratai merah. Ini konyol. Sekarang, liontin giyok teratai merah terkait dengan kelangsungan hidup dan perkembangan seluruh klan. Ini adalah masalah penting bagi klan, dan harus diputuskan oleh klan. Karena itu, cepatlah dan berikan liontin giyok teratai merah kepadaku, lalu kita bisa membahas masalah penting. Ye Sizi mengangkat kepalanya dan berkata tanpa ragu. Yang lainnya juga mulai berbicara. Ya, Ye Suan, kamu bukan dari klan Ye. Pemimpin klan sebelumnya membuat keputusan untuk memberikan liontin giyok teratai merah kepadamu, yang sebenarnya sudah merupakan kesalahan. Namun, dia tidak waras saat itu, jadi kami tidak menyalahkannya. Kamu telah memegang liontin giyok teratai merah selama bertahun-tahun, dan kamu memiliki semua manfaatnya. Sekarang adalah saat yang kritis, kamu harus mengembalikan liontin giyok teratai merah kepada keluarga dan biarkan keluarga yang mengurusnya, sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk mendapatkan warisan leluhur. Benar sekali. Sepertinya kita masih memiliki sandera di tangan mereka. Seharusnya itu adalah adikmu. Kau lihat, kau masih muda. Jika kau ditipu oleh mereka dan memberikan liontin giyok teratai merah tanpa mempedulikan kelangsungan hidup keluarga demi keselamatan adikmu, bukankah keluarga Ye kita, yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun, akan tamat. Klan Ye adalah klan besar di prefektur neraka tenang, yang telah ada sejak zaman kuno. Itu adalah klan kuno dengan puluhan ribu anggota klan dan ratusan ribu cabang. Selusin ahli yang berada di atas level ketiga alam bela diri ilahi adalah kelompok orang terkuat di klan Ye dalam ribuan tahun terakhir. Pada dasarnya, mereka yang telah hidup selama ribuan tahun dan tidak terbunuh atau meninggal karena usia tua semuanya ada di sini. Faktanya, klan Ye telah menghasilkan jauh lebih banyak ahli dalam beberapa tahun terakhir, tetapi di tiga wilayah kekaisaran besar, terjadi terlalu banyak pembunuhan dan kebencian, dan banyak sekali orang meninggal dalam perjalanan menuju pertumbuhan. Menghadapi pertanyaan dari sekelompok orang, Longchen menyadari bahwa wajah Ye Suan sangat muram. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk, pengkhianatan sumo dan keselamatan Ye Suan mengganggunya. Sekarang orang-orang ini ada di sini untuk mengganggunya, Longchen menduga bahwa bahkan dia tidak akan mampu menahannya. Pada saat ini, suara Ye Suan yang awalnya lembut tetapi sekarang agak dingin terdengar, jika kamu di sini untuk Leontine Giyok teratai merah, maka kamu dapat pergi sekarang. Leontine Giyok teratai merah diwariskan kepadaku oleh orang yang paling aku hormati. Dia mengatakan kepadaku bahwa selama aku masih hidup, aku tidak dapat memberikannya kepadamu. Kamu menunjukkan ketidakpercayaan ayahmu kepadamu. Maafkan aku, Ye Sisi. Di klan Ye, hanya Ye Suan yang berani memanggil Ye Sisi dengan namanya. Sejak meninggalkan prefektur neraka tenang, Ye Suan tidak pernah kembali ke klan Ye selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah bertemu dengan yang disebut Patriark Klan Ye. Mungkin di mata Ye Sisi dan yang lainnya, meskipun Ye Suan kuat, dia masih seorang gadis kecil yang bisa ditipu. Siapa yang mengira bahwa Ye Suan akan begitu bertekad? Terutama kalimat terakhirnya, membuat Ye Sisi semakin marah. Omong kosong, kau pasti mengada-ada. Aku sangat berbakat, dan aku telah melampaui ayahku. Dia telah menghargaiku sejak aku masih muda, dan dia bahkan tidak peduli bahwa aku seorang gadis, dan menyerahkan posisi Patriark Klan Ye kepadaku. Ku rasa liontin teratai merah diperoleh oleh seorang jalan kecil sepertimu. Jika kau tidak menyerahkannya, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Setelah mengatakan itu, Ye Sisi berdiri dari kursinya dan menatap Ye Suan. Ki yang sangat besar menyapu ke arah Ye Suan, dan Long Chen juga merupakan salah satu target yang ditekan. Kultifator super kuat di tingkat keempat alam bela diri ilahi ini membuat Long Chen merasa seperti tercekik, seolah-olah lehernya dicekik. Untungnya, Ye Suan melambaikan tangannya dengan ringan, dan tekanan yang dihadapi Long Chen sepenuhnya menghilang. Pada saat ini, wajah Ye Suan sesuram air. Jelas bahwa setelah ditekan seperti ini, dia juga sedikit marah. Aku meminta kalian datang ke sini untuk berdiskusi tentang kerjasama dan mendapatkan warisan leluhur kita, tetapi aku tidak menyangka bahwa kalian semua ternyata adalah sekelompok orang yang picik. Menghadapi klan Su, kita hanya bisa berhasil pada akhirnya jika kita bekerja sama, tetapi beberapa orang ingin menimbulkan pertikaian internal di klan karena kepentingan egois mereka sendiri. Dengan keberanian seperti itu, mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi patriark klan. Jika kalian ingin bertarung, maka cepatlah. Kecuali kalian dapat mengalahkanku, jika tidak, kalian tidak akan pernah bisa mengambil Liontin teratai merah. Ye Suan tidak pernah menyangka bahwa gadis kecil yang lembut dan cantik dari sebelumnya akan menjadi begitu keras kepala sekarang. Setiap kata-katanya hampir mencekik Ye Si Zi sampai mati. Ye Si Zi terdiam, dia sangat marah. Dia melirik Teng Long, yang berada di sebelahnya. Awalnya, dia ingin menyerang Long Chen bersama Teng Long dan mendapatkan Liontin teratai merah. Namun, pada saat ini, Teng Long menggelengkan kepalanya dan menghentikannya. Semua orang dapat melihat bahwa Ye Suan, yang berada di level kelima alam bela diri ilahi, telah mencapai level yang tidak dapat mereka lawan. Bahkan jika Ye Si Zi tidak mempercayainya, dia harus mengakui bahwa di klan Ye, Ye Suan adalah kultifator terkuat yang sebenarnya. Kecemerlangannya ditakdirkan untuk dikalahkan oleh cucunya. Tatapan Ye Si Zi beralih, menarik perhatian semua orang ke Long Chen. Siapa orang ini? Ini adalah pertemuan klan Ye, mengapa dia ada di sini? Dia hanya sampah di alam bela diri langit, pergilah dari sini. Dia tidak bisa menghadapi Ye Suan, jadi dia hanya bisa menekan kekuatan Ye Suan di depan Long Chen. Meskipun Ye Suan menargetkannya, Long Chen cukup pintar untuk tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa Ye Suan akan menyelesaikan masalah ini untuknya. Keluarlah dari sini. Kata Ye Si Zi lagi. Kau ingin tahu siapa dia? Dia muridku. Ye Suan mengangkat kepalanya dan berkata tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Semua orang tertawa. Ye Si Zi tertawa dan berkata, Ye Suan, kau benar-benar hebat. Kau mengambil sampah dari alam bela diri langit sebagai muridmu. Dengan kekuatan seperti ini, dia bahkan tidak pantas untuk membasuh kakiku. Perkataan Ye Si Zi jelas sangat tidak menyenangkan. Yang lain juga tertawa, mereka tidak terlalu memikirkan kekuatan Long Chen. Di klan Ye, ada banyak anak muda yang telah mencapai alam bela diri ilahi seperti Long Chen dan berada di level yang sama dengan Ye Suan. Long Chen tidak dapat dihitung sebagai seorang jenius, dan dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid seorang kultifator yang tiada taraf seperti Ye Suan. Kekuatan dan potensinya bukan untuk kau katakan, kata Ye Suan dingin. Ekspresi Ye Si Zi tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan marah, Bocah, tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan pemimpin klan? Kau bukan anggota klan Ye, pergilah dari sini. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba menyerang. Dari balik jubahnya yang longgar dan mewah, sebuah jari putih tiba-tiba terjulur. Di jari putih itu, seberkas cahaya merah darah terkondensasi dan menusuk ke arah tenggorokan Long Chen. Pada saat itu, Long Chen merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Seluruh dunia, semuanya, telah menghilang. Sinar cahaya merah darah itu telah berubah menjadi tombak merah darah. Seolah-olah ada raksasa yang memegang tombak, meraung dan menusuk ke arah Long Chen. Long Chen tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, itu adalah perasaan yang membuatnya merasa seperti akan pingsan. Namun, wanita ini dengan mudah membunuh Long Chen dengan satu gerakan. Dari sini, terlihat betapa kuatnya dia. Tingkat keempat alam bela diri ilahi dikenal sebagai alam bela diri ekstrim. Alam bela diri ekstrim adalah pencapaian agung dari jalan bela diri, memadatkan kehendak bela diri, dan setiap serangan biasa akan mengandung kekuatan kehendak bela diri. Itu sangat mengerikan. Hanya seorang kultifator seperti Yesuan, yang telah melewati malapetaka angin terlupakan dan mulai sepenuhnya membangkitkan tubuh bawaannya, mampu sepenuhnya menekan seorang kultifator alam bela diri ekstrim. Long Chen masih jauh dari level itu. Tujuan Long Chen saat ini tidak terlalu tinggi. Setelah mencapai alam dewa, ia bisa pergi ke wilayah Kekaisaran Roh Pedang. Tentu saja, bagi yang lain, mencapai alam dewa dari alam surga adalah tujuan yang sangat sulit. Bahkan, bukan tidak mungkin bagi kebanyakan orang untuk mencapai alam dewa bahkan jika mereka menghabiskan waktu dua kali lipat. Yesizi berencana untuk membunuh Long Chen. Bagaimanapun, dia berada di alam bela diri ekstrim. Selain itu, dia adalah seorang ahli alam bela diri ekstrim. Jika dia ingin membunuh Long Chen, itu hanya masalah beberapa menit. Namun, tindakan Yesizi benar-benar membuat Yesuan marah. Pada saat kematian, Long Chen hanya melihat Yesuan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan titik merah darah itu langsung menghilang. Pada saat yang sama, dalam sekejap, Yesuan menamparkan wajah Yesizi. Yesizi bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tamparan itu sangat keras. Semua orang menatap tanda merah terang di wajah Yesizi dengan ekspresi aneh. Terima kasih.